Gemuruh. Serangkaian suara gemuruh rendah terdengar. Pada saat ini, energi di tubuh Wang Chen melonjak dan meraung tanpa henti. Energi yang tak terbatas itu seperti lautan yang berjatuhan, terus-menerus meletus dengan serangkaian suara gemuruh. Energi ini telah terkumpul terlalu lama dan telah mencapai titik kritis. Mereka harus segera meletus. Secara khusus, energi ini mengandung esensi Raja Ginseng berjanggut sembilan. Mereka sudah terlalu lama ditekan. Dalam setengah bulan terakhir, Wang Chen telah melakukan satu hal. Menekan. Bagaimanapun, ini bukanlah sumber asal. Meskipun dia memiliki energi Raja Ginseng berjanggut sembilan, tidak mudah untuk menerobosnya. Justru karena dia mengetahui hal ini, Wang Chen tidak terburu-buru. Dia tidak bisa membiarkan siapapun gagal kali ini. Bagaimanapun, kegagalan berarti dia harus membayar harga yang mahal. Nyatanya, segala usahanya selama periode ini akan sia-sia. Jika dia ingin kesempatan lain untuk menerobos, dia membutuhkan setidaknya setengah bulan lagi. Wang Chen tidak bisa menunggu selama itu. Justru karena Wang Chen tidak mampu untuk gagal maka dia sangat berhati-hati. Berkali-kali, dia membersihkan energi di tubuhnya. Pada saat ini, dunia saku dantian Wang Chen dipenuhi dengan energi kekuatan emas surgawi. Cahaya keemasan cemerlang menyebar dari bibit emas surgawi. Bibit itu tampak sangat cemerlang saat ini. Ini tentang waktu. Setelah pembersihan yang tak terhitung jumlahnya, ketika energi di tubuhnya telah mencapai batas di mana tidak dapat lagi dipelihara, Wang Chen akhirnya memutuskan untuk mengambil tindakan. Sudah waktunya untuk menyerang. Merusak. Dengan raungan marah, Wang Chen menyapu energinya menuju bibit emas surgawi. Wuss. Seluruh dunia saku dantian sedang mengamuk seperti badai. Ibarat deru laut atau datangnya tsunami. Pada saat ini, energi di tubuh Wang Chen bergetar hebat. Bibit emas surgawi seperti lautan yang mengering saat Wang Chen dengan paksa menyuntikkan energi tanpa akhir ke dalamnya. Retakan. Retak-retak. Saat energi disuntikkan dengan panik, bibit emas surgawi akhirnya mulai bergetar. Cabang-cabang dan dedaunan menari-nari tertiup angin. Seolah-olah di saat berikutnya, bibit ini akan musnah diterpa angin kencang dan ombak. Gelombang angin dan ombak ini mengamuk hingga ekstrim. Kebrutalan aura sky metal ditampilkan secara maksimal pada momen ini. Namun, Wang Chen tidak terlalu peduli. Tanpa mengalami hidup dan mati, bagaimana seseorang bisa melihat langit yang lebih luas? Penghancuran dan konstruksi. Ini adalah mentalitas Wang Chen untuk menerobos heaven metal force. Ini adalah rencana Wang Chen. Hah ya. Di tengah angin kencang, bibit itu seperti perahu yang sendirian di lautan. Dia terus-menerus menahan gelombang demi gelombang serangan. Saat energi mengalir masuk, cahaya kemasan berkembang hingga puncaknya. Pada saat ini, cahaya dari bibit emas surgawi menyelimuti segalanya. Gunung berapi itu meletus. Ledakan. Setelah menuangkan energi dalam jumlah yang tidak diketahui, suara gemuruh akhirnya terdengar. Saat esensi dari sembilan raja ginseng menyatu dengannya, sumber energi di dalam bibit emas surgawi, energi esensi yang telah tertidur selama beberapa waktu, meletus. Di tengah gemuruhnya, dunia seolah hancur. Bibit emas surgawi langsung meredup. Produk. Namun, dengan sangat cepat, gelombang vitalitas yang lebih megah meletus. Kebangkitan dari kematian. Saat ini, bibit emas surgawi sepertinya telah mengalami kehancuran dan kelahiran kembali. Retak-retak-retak. Kemudian, serangkaian suara tajam terdengar. Seperti rebung setelah hujan, bibit emas surgawi bangkit dari tanah. Produk. Bibit itu langsung berkembang dan menyelesaikan transformasi antara hidup dan mati. Pelangi setelah hujan muncul saat ini. Energi luar biasa menyebar. Aura menakutkan muncul dari tubuh Wang Chen. Aura pembunuh menyebar ke segala arah, mengguncang bagian dunia ini. Boom-boom-boom. Serangkaian ledakan terdengar terus-menerus dari dalam tubuh Wang Chen. Getaran yang berulang-ulang menyebabkan darah Wang Chen mendidih dan dunia kecil Wang Chen berada di ambang kehancuran. Namun, ada rasa kepuasan yang tak terlukiskan di tengah dampak tersebut. Ledakan. Setelah gemuruh berlanjut selama waktu yang tidak diketahui, gelombang guncangan hebat lainnya datang. Sesaat kemudian, dunia menjadi sunyi senyap. Saat ini, aura dunia kecil menyusut hingga ekstrim. Setelah mengamuk, yang terjadi selanjutnya adalah keheningan yang mematikan. Setelah tampilan sombong, auranya menyusut hingga ekstrim. Angin menghilang, dan energinya menyebar. Wang Chen diam-diam duduk bersila di gua ini seperti patung. Apakah dia berhasil? Apakah dia gagal? Di luar, Hantian tidak bisa menahan diri untuk tidak mendecakan lidahnya saat melihat pemandangan ini. Pada saat itu, energi mengerikan telah membuat Hantian menyeka keringat dinginnya. Energi kekerasan dan tirani itu seakan ingin menerobos semua belenggu. Bahkan lapisan pertahanan itu akan segera ditembus. Energi itu seakan ingin melambung ke surga ke-9. Hal ini membuat Hantian cemas dan gugup. Dia hampir menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyegel energi itu. Jika tidak, begitu energi itu menembus surga ke-9, akan sulit bagi mereka untuk tidak terekspos. Untungnya, situasi buruk seperti itu tidak terjadi. Setidaknya, hal itu tampaknya tidak terjadi sekarang. Wang Chen terdiam. Melihat Wang Chen yang tidak bergerak, hati Hantian tercekat di tenggorokannya. Dia tidak tahu apakah Wang Chen berhasil atau gagal. Situasi saat ini sungguh aneh. Fiuh! Hantian tidak tahu sudah berapa lama sebelum Wang Chen menghembuskan napas. Sesaat kemudian, Wang Chen perlahan membuka matanya. Astaga! Seberkas cahaya menyapu. Saat ini, mata Wang Chen sangat tajam. Seperti senjata ilahi yang terhunus, ketajamannya terungkap. Matanya membawa aura pembunuh tanpa batas yang bisa menghancurkan segalanya. Seberapa sombongnya itu? Ruang seakan terkoyak oleh matanya. Saat dia merasakan tatapan itu, hati Hantian tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat. Apakah kamu berhasil? Melihat Wang Chen, yang perlahan bangun, Hantian menelan ludahnya dan bertanya. Saat ini, Wang Chen memberikan perasaan aneh kepada orang-orang. Berhasil. Mendengar kata-kata Hantian, Wang Chen menganggupkan kepalanya dan berkata dengan lembut. Dia perlahan menarik auranya, dan tatapan tajam di matanya menghilang tanpa jejak. Wang Chen sekali lagi kembali ke kondisi tenangnya. Diam-diam merasakan pohon emas surga yang telah berakar di dantiannya, Wang Chen mengungkapkan senyuman di sudut mulutnya. Pada saat ini, pohon emas surgawi tidak hanya berhasil mematahkan belenggu pertama, tetapi juga telah mencapai batasnya. Dibandingkan dengan pohon tanah tebal, pohon air induk, dan pohon api yang mengamuk, pohon emas surgawi tidaklah kalah. Inilah hasil yang diperoleh Wang Chen. Inti energi dari sembilan Raja Ginseng telah meledak, membawa manfaat yang tak terlukiskan bagi Wang Chen. Itu layak menjadi obat mujarab yang ekstrim. Itu layak untuk energi samsara Herking. Benar-benar menakutkan. Hal ini membuat Wang Chen tersenyum. Dengan cara ini, kekuatannya sekali lagi meningkat sedikit. Wang Chen sangat puas dengan pencapaian yang dihasilkan oleh terobosan kekuatan emas surgawi. Fiuh! Pada saat ini, hantian menghela napas panjang. Aura yang menakutkan, aura yang mendominasi, dan energi yang tajam. Hantian berkata sambil tersenyum masam. Pada saat itu, Wang Chen sepertinya telah berubah menjadi orang lain. Pada saat ini, hantian masih memiliki rasa takut yang masih ada. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan aura yang aneh, aura yang sombong. Apakah ini sifat dari kekuatan emas surgawi? Sudut mulut hantian tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak-gerak. Namun, tak lama kemudian, wajahnya menjadi serius. Besiaplah, kita mungkin harus meninggalkan tempat ini. Lalu, dia menghela nafas dan berkata dengan suara rendah. Kami sudah ketahuan. Mendengar kata-kata hantian, jantung Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berdetak lebih cepat. Seseorang sedang mencari di sekitar sini. Hantian memasang wajah malu. Kemarin, ketika dia melindungi Wang Chen saat dia menerobos, dia merasakan aliran energi menyapu area ini beberapa kali. Sepertinya seseorang sedang mencari sesuatu. Tidak diragukan lagi, seseorang pasti menemukan sesuatu yang salah dengan tempat ini. Hal ini membuat hati hantian menegang. Jika bukan karena Wang Chen menerobos, hantian pasti sudah meninggalkan tempat ini. Dan sekarang, Wang Chen telah menyelesaikan terobosannya, jadi mereka harus pergi. Kalau tidak, begitu ditemukan, semuanya akan terlambat. Sudah terlambat. Namun, begitu hantian mengatakan itu, wajah Wang Chen berubah. Dia menatap lekat-lekat ke pintu masuk gua, dan aura di sekitarnya menjadi lebih tirani. Aura pembunuh langsung keluar. Merasakan perubahan Wang Chen, hantian berhenti, berbalik untuk melihat ke belakang. Merasa. Ketika dia melihat situasi di pintu masuk gua, hantian menghirup udara dingin. Sebab, suatu saat, ada sosok yang muncul di sana. Itu adalah pria bersisik perak. Dia berdiri diam di pintu masuk, menatap Wang Chen dan hantian dengan wajah tanpa emosi. Keluarga Silvermoon. Kata hantian dengan wajah meringis. Sisik unik, penampilan unik, simbol keluarga Silvermoon. Identitas pria yang muncul di pintu masuk gua sudah jelas. Dia tidak menyangka mereka akan tetap ditemukan. Terlebih lagi, keluarga Silvermoon telah menemukan mereka. Tubuh hantian menegang saat itu juga. Manusia, hantian, haha, lumayan, aku tidak menyangka kamu akan bersembunyi begitu dalam. Saat Wang Chen dan hantian tegang, siap bertarung kapan saja, sosok itu tiba-tiba mencibir dan bertanya. Jika kamu ingin bertarung, ayo bertarung. Mendengarkan pria itu, Wang Chen berkata dengan suara rendah. Keluarga Bulan Perak, identitas ini cukup untuk menjelaskan segalanya. Hari ini, mereka mengetahui hubungan antara Wang Chen, hantian, dan keluarga Silvermoon. Kedua belah pihak akan bertarung sampai mati. Pada saat ini, ketika keluarga Silvermoon muncul, mereka tidak punya pilihan selain bertarung. Aura mereka menyebar, Wang Chen dan hantian menatap pria di pintu masuk gua. Bertarung. Mendengar kata-kata Wang Chen, pria di pintu masuk gua mencibir dengan nada menghina. Jika kamu ingin bertarung, kamu akan mati dengan cepat. Kamu belum menjadi lawanku. Pria itu berkata dengan wajah poker face. Lalu, dia melanjutkan, keluarga Silvermoon. Apa hubungannya dengan saya? Aku hanya ingin tahu kemana dia pergi. Saat dia mengatakan itu, kilatan cahaya muncul di matanya. Itu benar. Bukankah pria yang muncul di sini? Ini adalah Yin Hao. Dia akhirnya menemukan Wang Chen dan hantian. Namun, kata-katanya tidak terduga. 2292. Mendengar kata-kata Yin Hao, Wang Chen dan hantian mau tidak mau membuka mata lebar-lebar. Mereka saling memandang dengan cemas. Apa maksud pria dari bulan perak itu? Siapa yang dia bicarakan? Wu Qingzue. Hal itu membuat Wang Chen dan hantian curiga. Aku tidak tahu siapa yang kamu bicarakan. Setelah hening beberapa saat, Wang Chen berkata dengan suara rendah. Setidaknya, sebelum dia mengetahui tujuan pria itu, Wang Chen tidak ingin memberitahunya tentang Wu Qingzue. Kamu tidak tahu. Tidak. Kamu tahu. Dialah yang meninggalkan formasi ini. Dia juga telah membantumu. Mendengar Wang Chen, Yin Hao menyipitkan matanya. Suaranya menjadi dingin. Saya harap Anda tidak memaksa saya untuk mengambil tindakan. Saat kata-kata Yin Hao jatuh, suasana dia olah langsung membeku. Hembusan angin dingin menyapu seluruh gua. Itu membuat Wang Chen dan hantian tercekik. Pria di depan mereka sangat kuat. Wang Chen dan hantian tidak menyangkalnya. Jadi, jika mereka mengambil tindakan, itu tidak baik bagi Wang Chen dan hantian. Memikirkan hal ini, mereka berdua terdiam lagi. Waktu berlalu, setiap detik terasa begitu lama. Wang Chen dan hantian diam. Yin Hao tidak terburu-buru membiarkan mereka berbicara. Mungkin, bagi Yin Hao, menemukan manusia dan hantian adalah langkah pertama menuju kesuksesan. Dia telah mencarinya selama seratus tahun. Mengapa dia harus merasa cemas saat ini? Maksudmu wanita itu? Akhirnya, setelah jangka waktu yang tidak diketahui, hantian bertanya. Ya, Yin Hao berkata dengan suara rendah. Aku tidak tahu. Dia pergi. Dia tidak memberitahu kami kemana dia pergi. Dia tidak memberitahu kami apakah dia kembali atau tidak. Hantian berkata perlahan. Apa? Mendengar hantian, Yin Hao, yang selalu tenang, membuka matanya lebar-lebar. Dia pergi. Mata Yin Hao berbinar karena kekecewaan. Dia menatap hantian dan Wang Chen untuk waktu yang lama. Apakah sudah terlambat? Ekspresi sedih melintas di wajah Yin Hao. Apakah kamu tahu siapa dia? Apakah Anda tahu identitasnya? Melihat tingkah laku Yin Hao, Wang Chen bertanya tanpa sadar. Entah kenapa, Wang Chen merasa bisa belajar sesuatu dari Yin Hao. Setidaknya, dilihat dari perilaku Yin Hao saat ini, dia sepertinya mengetahui identitas Wu Qing Sui. Setidaknya, dia mengenal Wu Qing Sui. Itu sudah cukup. Wanita misterius ini, rahasia apa yang dia miliki? Wang Chen ingin tahu. Identitas. Kamu juga tidak tahu. Namun, Wang Chen kecewa kali ini. Terkadang, intuisi seseorang tidak selalu akurat. Faktanya, seringkali intuisinya salah. Misalnya sekarang. Mendengar perkataan Wang Chen, ekspresi Yin Hao langsung menjadi aneh dan menarik. Tidak mengetahui satupun dari mereka sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Tampaknya Wang Chen ditakdirkan untuk tidak dapat belajar apapun dari Yin Hao. Aku tidak tahu. Saat suasana berangsur-angsur menjadi tenang, Wang Chen tersenyum pahit. Setidaknya, dari apa yang dia lihat, pria ini bukanlah musuh yang dia bayangkan. Wang Chen masih waspada, tetapi lebih banyak raguan muncul di hatinya. Dia jelas merupakan anggota klan Silvermoon. Kenapa dia tidak peduli padaku dan hantian? Terlebih lagi, meskipun dia tahu bahwa sembilan raja ginseng dan roh api yang mengamuk ada bersamaku, kenapa dia tidak mengatakan apapun? Sepertinya di mata pria ini, hanya ada Wu King Sui. Apa hubungan di antara mereka? Melihat Yin Hao, Wang Chen mengerutkan alisnya. Aku tidak tahu. Mendengar kata-kata Wang Chen, wajah Yin Hao menjadi semakin sedih. Tentu saja, itu benar. Dia masih sama. Yin Hao mengungkapkan senyuman mengejek diri sendiri. Sepertinya dia tidak ingin meninggalkan jejak apapun di dunia ini. Yin Hao bergumam pada dirinya sendiri. Lalu, dia memandang Wang Chen dan hantian dengan ekspresi rumit. Mungkin aku harus membunuhmu. Setelah beberapa saat, Yin Hao berkata dengan suara rendah. Kata-katanya membuat suasana tiba-tiba menjadi tegang. Yin Lin adalah muridku. Setidaknya, kelihatannya seperti itu. Dan setidaknya aku terlihat seperti anggota klan Silvermoon. Apa yang kamu lakukan? Anda mengetahuinya dengan jelas. Perilakumu sudah cukup bagi klan Silvermoon untuk menghancurkanmu dengan cara apapun. Bagiku, sepertinya aku punya terlalu banyak alasan untuk membunuhmu. Melihat Wang Chen dan hantian, Yin Hao berkata dengan muram. Dia sepertinya sedang berbicara pada dirinya sendiri. Sepertinya dia sedang berbicara dengan Wang Chen dan hantian. Hal ini membuat hati Wang Chen dan hantian berdebar kencang. Pertarungan ini tidak bisa dihindari. Begitu pertempuran dimulai, mereka harus menghadapi lebih dari sekedar pria ini. Pada saat itu, para ahli klan Silvermoon lainnya dan semua ahli dari seluruh dunia akan berkumpul di sini. Itu akan menjadi situasi yang paling berbahaya. Wang Chen dan hantian meringis. Aku punya banyak alasan untuk membunuhmu. Terlalu banyak keberadaan dalam dirimu yang membuat orang ingin membunuhmu. Yin Hao melanjutkan perlahan, tidak memperhatikan perubahan pada Wang Chen dan hantian. Namun, dia segera mengubah topik dan berkata, tapi dia ingin melindungimu. Alis Yin Hao terkatup rapat. Alasan ini bernilai puluhan ribu alasan. Mengambil nafas dalam-dalam, Yin Hao berkata dengan tegas. Hai. Kata-kata Yin Hao yang tiba-tiba membuat Wang Chen dan hantian melongo dan menganga. Karena ketika pria itu selesai berbicara, dia sudah berbalik. Sepertinya dia ingin pergi. Sepertinya dia tidak ingin menyerang mereka lagi. Bagaimana mungkin? Apa sebenarnya yang terjadi dalam proses tersebut? Perubahan mendadak membuat Wang Chen dan hantian menggaruk-garuk kepala. Kamu ingin pergi? Hantian mau tidak mau bertanya kapan pria itu berbalik dan berjalan keluar gua. Saya harus pergi. Jika Anda tidak tahu, Anda tidak perlu tinggal di sini. Mungkin dia masih berada di tempat berbahaya. Sama seperti saat itu. Yin Hao berkata dengan lembut. Kamu tidak akan membunuh kami. Mengapa Anda adalah anggota keluarga Silvermoon? Hantian bertanya. Orang-orang klan Silvermoon melakukan sesuatu yang mengkhianati klan Silvermoon. Terlebih lagi, dia adalah guru Yin Lin. Mereka tidak dapat memahaminya. Dia ingin melindungimu. Aku tidak akan membunuhmu. Tubuh Yin Hao berhenti saat dia mengulangi kata-katanya. Meski suaranya rendah, namun tegas. Kamu tidak menginginkan Raja Ginseng dan roh api yang mengamuk. Wang Chen mau tidak mau bertanya. Dia bahkan tidak menyadari bahwa itu adalah pertanyaan bodoh. Karena Yin Hao sama sekali tidak biasa. Apa yang dia lakukan terlalu aneh. Aneh sekali hingga Wang Chen, yang seharusnya menjadi musuhnya, dan Wang Chen, yang seharusnya merasa beruntung, tidak dapat mempercayainya. Itu hanya harta duniawi. Mendengar Wang Chen, Yin Hao menoleh ke arahnya, berbicara dengan lemah. Dibandingkan dia, mereka bukan apa-apa. Namun, Yin Hao menambahkan satu hal lagi dalam pikirannya. Kamu kenal dia, siapa dia, apa identitasnya? Wang Chen menanyakan keraguan di benaknya. Saat ini, mereka berdua, yang seharusnya bermusuhan, berbicara seolah-olah mereka adalah teman lama. Dia, kenal dia, aku sama denganmu. Seratus tahun yang lalu, dia membantu dan menyelamatkan saya. Itu saja. Yin Hao tersenyum mengejek diri sendiri. Tapi, aku ingin menemukannya. Yin Hao melanjutkan. Lalu, dia berbalik dan pergi. Dia tidak menoleh, tapi suaranya meninggi sekali lagi. Tinggalkan tempat ini. Besok tempat ini akan menjadi reruntuhan. Sebelum dia pergi, Yin Hao meninggalkan beberapa kata sedingin es. Akhirnya, sosoknya menghilang dari pandangan Wang Chen dan Han Tian. Meskipun dia tidak mengambil tindakan apapun, dia telah memberi mereka peringatan terakhirnya. Satu hari. Dia memberi Wang Chen dan Han Tian hanya satu hari. Suatu hari nanti, jika Wang Chen dan Han Tian tidak meninggalkan tempat ini, dia akan mengambil tindakan. Melihat ke arah menghilangnya pria itu, Wang Chen dan Han Tian bertukar pandang dalam diam. Pria yang aneh. Setelah beberapa saat, Han Tian menghela nafas. Wanita misterius. Seratus tahun yang lalu, mungkin tidak sesederhana itu. Wang Chen merenung. Dia tidak tahu kenapa, tapi darahnya sepertinya membeku saat ini. Seolah-olah ada perasaan yang tak terlukiskan yang mengendalikan emosinya. Intuisinya juga memberi tahu Wang Chen bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana kedengarannya. Kalau tidak, pria itu tidak akan melakukan hal itu. Biarkan Han Tian dan dia pergi. Mencari wanita itu selama seratus tahun. Semua ini terasa sangat aneh. Pasti ada sesuatu yang disembunyikan. Kita tidak bisa lepas dari telapak tangannya. Han Tian berkata dengan suara rendah. Tanda. Wang Chen mengangkat alisnya. Itu benar, tandanya. Meski percakapan keduanya sederhana, terlihat jelas mereka berdua tahu apa yang terjadi. Sebelum pria itu pergi, dia meninggalkan bekas pada mereka. Dengan kata lain, jika pria itu mau, dia dapat menggunakan tanda itu untuk menemukan Wang Chen dan Han Tian kapan saja. Wang Chen dan Han Tian sama-sama menyadari hal ini. Rupanya, pria itu tidak ingin menyembunyikan apapun. Dia ingin menemukan wanita itu. Wang Chen menghela nafas. Saat ini, tidak ada ancaman. Han Tian menghela nafas. Sebelum meninggalkan mata laut, kita tidak bisa menghapus tanda ini. Guru Yin Lin. Dia Yin Hao. Jika itu dia, kita tidak bisa lepas dari telapak tangannya. Bahkan tanpa tanda ini, tetap sama. Mungkin, di dunia ini, tidak ada orang yang tidak dapat dia temukan. Hanya wanita itu. Wajah Han Tian menjadi rumit. Kita harus pergi. Mendengarkan Han Tian, Wang Chen berkata dengan lembut setelah terdiam beberapa saat. Pada saat ini, Wang Chen tidak tahu mengapa hatinya begitu berat, suram, atau hilang. Rasanya seperti ada tangan takasat mata yang meremas jantungnya, membuatnya sulit bernapas. Meninggalkan. Tinggalkan tempat ini sesegera mungkin. Itu bukan hanya karena perkataan Yin Hao. Itu adalah keinginan dari lubuk hati Wang Chen. Wang Chen tidak ingin tinggal di tempat ini lagi. Tampaknya suasana di sini mencekiknya. Sepertinya darahnya tidak bisa mengalir lagi di tempat ini. Kemunculan Yin Hao sepertinya mematahkan kondisi pikiran Wang Chen. 2293 Akhirnya, Wang Chen dan Han Tian memutuskan untuk meninggalkan ngarai. Kata-kata Yin Hao membuat Wang Chen dan Han Tian lebih memperhatikan. Tempat ini bukan lagi tempat yang aman. Jika mereka tidak pergi, mereka akan berada dalam situasi putus asa. Begitu ahli dari keluarga Silver Moon datang, Wang Chen dan Han Tian tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Menghadapi situasi saat ini di Terminus, satu-satunya hal yang bisa dilakukan Wang Chen dan Han Tian adalah berhati-hati. Apotheker Raja adalah dukungan terbesar mereka. Hanya dengan mengandalkan Raja Apotheker mereka dapat meninggalkan tempat berbahaya ini. Di bawah tirai malam, kedua siluet itu dengan cepat menyatu dengan tanah terpencil ini. Namun, Wang Chen punya alasan yang lebih penting untuk meninggalkan tempat ini kali ini. Melewati kesengsaraan Dengan meningkatnya aura Heaven Metal, Wang Chen harus menghadapi kesengsaraan Guntur lainnya. Namun, untungnya, kali ini kesengsaraan Guntur berada di bawah kendali Wang Chen. Larut malam, di Terminus Wastelen. Di reruntuhan tempat Han Tian melewati kesengsaraan, Guntur merobek ketenangan malam. Gemuruh. Di langit, petir pertama turun, merobek kesunyian malam dan menerangi separuh langit. Baut itu sebesar lengan, mengarah langsung ke kepala Wang Chen. Akhirnya, Wang Chen memilih untuk melewati kesengsaraan di tempat ini. Melihat kesengsaraan Guntur jatuh, anehnya mata Wang Chen menjadi tenang. Di hadapan petir yang turun, dia tetap bergeming. Astaga! Saat energi mengalir di tubuhnya, pupil Wang Chen menyusut. Dia menyipitkan mata melihat awan gelap yang bergulung di langit. Merusak. Sesaat kemudian, saat sambaran petir menyelimuti Wang Chen, Wang Chen melolong panjang. Astaga! Sesaat kemudian, tubuh Wang Chen melompat dari tanah. Aura yang kuat keluar dari tubuh Wang Chen. Pada saat ini, tubuh Wang Chen sepertinya membesar dalam sekejap. Seolah-olah dia telah berubah menjadi pedang raksasa sepanjang seribu kaki yang memandang rendah dunia. Ledakan. Gelombang udara yang mengerikan muncul dalam sekejap. Seluruh ruang mulai terdistorsi. Keresek. Suara melengking itu terus berlanjut tanpa akhir. Petir yang menyelimuti tubuh Wang Chen terkoyak paksa oleh serangan ganas Wang Chen. Di dalam tubuhnya, delapan gerbang tersembunyi batin dan talenta garis keturunan semuanya terbuka. Mata Rosevins terbakar hebat. Pada saat ini, Wang Chen juga mengaktifkan jiwa macan putih. Wang Chen telah menyesuaikan kondisinya sebaik mungkin. Aura emas surgawi melonjak. Pada saat ini, tubuh Wang Chen seperti lautan, dipenuhi dengan energi yang sangat besar. Berdengung. Rangan lembut terdengar. Kuali langit dan bumi perlahan melayang dari tangan Wang Chen. Lampu merah menembus semua makhluk hidup. Astaga! Sungai kekacauan berubah menjadi naga ganas yang mengeluarkan raungan panjang saat menyerbu ke dalam awan petir. Segera setelah itu, sosok Wang Chen melintas, juga bergegas menuju badai petir. Gemuruh. Dalam sekejap mata, ledakan menggelegar terus berlanjut. Gemuruhnya berubah dari rendah ke tinggi, dari sesekali ke terus-menerus. Angin dan awan melonjak. Awan gelap yang menimbulkan kesengsaraan petir yang tak berujung berputar dan berjatuhan pada saat ini. Sambaran petir berenang di awan petir, meledak. Pemandangan itu sungguh spektakuler. Saat ini, awan gelap itu seperti gunung berapi. Itu adalah gunung berapi yang meletus dengan dahsyat. Teknik yang mengerikan. Dari kejauhan, Hantian tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata saat dia melihat badai petir yang terus-menerus meledak. Sungguh teknik yang sombong. Wang Chen bahkan tidak memberikan kesempatan pada kesengsaraan petir untuk jatuh. Dia memilih untuk menyerang lebih dulu. Bagaimana mungkin orang tidak terkejut dengan cara melewati kesengsaraan seperti itu? Di CIA, ini adalah pertama kalinya Hantian melihat seseorang menggunakan teknik seperti itu untuk melewati kesengsaraan. Menggunakan kekuatan tubuhnya untuk menahan awan kesengsaraan petir. Jika seseorang tidak memiliki kekuatan dan kepercayaan diri yang mutlak, siapa yang berani melewati kesengsaraan dengan cara yang begitu sombong? Jika seseorang tidak memiliki kekuatan yang cukup, bukankah ia akan mendekati kematian? Menyipitkan mata, Hantian menatap ke arah awan petir, menunggu dalam diam. Ledakan. Faktanya, Wang Chen tidak membuat Hantian menunggu lama. Sesaat kemudian, ledakan dahsyat terdengar. Bagian langit itu tiba-tiba meledak. Gemuruh. Awan gelap bergulung dan menderu dengan ganas. Saat ini, seluruh langit tampak meledak. Guntur dan kilat yang tak ada habisnya menyambar ke segala arah. Awan gelap pekat tiba-tiba tersebar di bawah pengaruh energi gila. Astaga. Saat awan gelap tersebar, sesosok tubuh terbang keluar. Bukankah itu Wang Chen? Fiuh. Baru setelah dia kembali ke sisi Hantian, Wang Chen menghela napas panjang. Melihat awan petir yang menghilang di langit, wajahnya tanpa emosi. Sombong. Melihat Wang Chen yang berdiri di sampingnya, Hantian tidak bisa menahan senyum pahit. Hantian pernah melakukan hal yang sama sebelumnya. Namun, dia sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan Wang Chen. Terakhir kali, ketika dia melewati masa kesusahan besar, dia telah menghancurkan awan petir. Namun, saat itulah kesengsaraan petir akan segera berakhir, ketika energi awan petir menjadi sangat lemah. Selain itu, kesengsaraan petir pada saat itu baru berada di ambang kekuatan emas surgawi. Dibandingkan dengan kesengsaraan petir yang dialami Wang Chen, itu jauh lebih lemah. Dan bagaimana dengan Wang Chen? Menghadapi kesengsaraan petir yang begitu kuat, dia bahkan tidak memberinya kesempatan untuk menunjukkan kekuatannya. Teknik seperti itu sungguh menakjubkan. Melihat Wang Chen di sampingnya, ekspresi Hantian menjadi semakin aneh. Berkali-kali, Hantian ragu apakah orang ini adalah manusia. Bagaimana manusia bisa memiliki kekuatan dan cara yang begitu hebat? Sulit dipercaya. Sudah waktunya untuk pergi. Dibawah ekspresi rumit Hantian, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah. Kesengsaraan petir telah berakhir, dan hal terakhir telah selesai. Sekarang, mereka harus pergi. Meskipun Wang Chen telah menghancurkan kesengsaraan petir dalam waktu yang sangat singkat, dia masih mampu menahannya. Namun, Wang Chen memahami dengan jelas bahwa keributan di sini telah terdeteksi. Jika mereka tidak segera pergi, mereka akan segera berada dalam bahaya. Oke, mendengar kata-kata Wang Chen, Hantian menganggup dan berkata dengan suara rendah. Kemudian, Wang Chen dan Hantian menoleh untuk melihat Raja Apoteker. Kali ini, mereka membutuhkan bantuan Raja Pengobatan untuk pergi. Wang Chen dan Hantian sudah punya rencana. Raja Pengobatan adalah kunci dari rencana mereka. Mengerti. Merasakan tatapan Wang Chen dan Hantian, Raja Pengobatan mencibir dan mendengus. Buruh. Mereka ingin dia menjadi buruh lagi. Memikirkan hal ini, Raja Pengobatan merasa sangat sedih. Setelah mendengus beberapa saat, Raja Pengobatan dengan cepat mencubit beberapa segel. Astaga! Saat segelnya terjepit, lapisan cahaya menyebar. Dalam sekejap mata, Wang Chen dan Hantian diselimuti cahaya ini. Sesaat kemudian, mereka bertiga menghilang dari tempatnya. Astaga! Astaga! Angin menderu-deru. Beberapa siluet bergegas menuju gurun terpencil dengan kecepatan yang sangat cepat. Setelah beberapa saat, lebih dari sepuluh sosok berkumpul di gurun. Tak lama setelah Wang Chen dan Hantian menghilang, para ahli dari berbagai kekuatan telah tiba di tempat ini. Seperti yang diharapkan Wang Chen. Saat ini, tanah terlarang ini penuh dengan bahaya. Banyak ahli yang tertidur di sebidang tanah ini. Bahkan gerakan sekecil apapun pun tidak bisa lepas dari indera mereka. Mereka telah merasakan kesengsaraan petir. Sayangnya, mereka terlambat satu langkah. Melihat reruntuhan di dataran terpencil, wajah semua makhluk kuat yang hadir menjadi semakin jelek. B asteris jingan. Apa yang sedang terjadi? Setelah hening beberapa saat, salah satu lelaki tua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Kesengsaraan petir. Kesengsaraan petir lagi. Belum lama ini, terjadi sambaran petir di kawasan ini. Setelah itu, banyak ahli yang dengan panik mencari di sekitar area ini. Namun, mereka tidak dapat menemukan jejak hantian atau manusia itu. Dan sekarang. Hari ini, kesengsaraan petir lainnya terjadi di sini. Ini membuat orang menjadi gila. Siapa itu? Siapa yang melewati kesengsaraan di sini? Hantian, manusia itu. Memikirkan hal ini, orang tidak bisa tetap tenang lagi. Rupanya, hantian telah memperoleh panen besar dari kesengsaraan sebelumnya. Raja Ginseng Berjanggut Sembilan pasti sudah dimanfaatkan. Bagaimana dengan sekarang? Tidak mungkin hantian. Bahkan dengan bantuan Raja Ginseng Berjanggut Sembilan, dia tidak akan bisa mendapatkan begitu banyak terobosan dalam waktu sesingkat itu. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, pastilah manusia itu. Memikirkan hal ini, hati semua orang dipenuhi amarah. Raja Ginseng Berjanggut Sembilan. Mereka telah menggunakan Raja Ginseng Berjanggut Sembilan. Itu adalah harta tertinggi langit dan bumi. Dan sekarang, hantian dan manusia itu menggunakannya seperti itu. Bagaimana masa bisa tetap tenang? Mata merah, cemburu, gila, marah. Pada saat ini, semua emosi ini masih melekat di hati orang-orang. Pada akhirnya, hal itu berubah menjadi kegelisahan yang mendalam. Jika mereka tidak segera membunuh hantian dan manusia itu, berapa lama Raja Ginseng Berjanggut Sembilan bisa bertahan? Pada saat mereka menemukan manusia dan hantian, Raja Ginseng Berjanggut Sembilan sudah habis, bukan? Saat itu, apa yang harus mereka lakukan? Memikirkan hal ini, semua orang menjadi semakin cemas. Dan, yang membuat mereka semakin marah adalah mereka bahkan tidak tahu di mana Wang Chen dan hantian berada. Itu adalah hal yang paling menyedihkan bagi mereka. Dalam keadaan seperti itu, suasana di lapangan nyaris membeku. B asteris jingan, di mana mereka? Setelah suasana menyedihkan ini berlangsung selama waktu yang tidak diketahui, ledakan makian akhirnya datang. Berdiri di tempat, seseorang akhirnya menyuarakan keraguan di hati orang-orang. Di mana manusia dan hantian? Mereka telah mencari di area dalam radius 100 Li. Tapi, kenapa mereka tidak melihat manusia dan hantian? Namun, memang benar bahwa mereka sedang melewati masa kesengsaraan di sini. Semua orang mengerutkan kening memikirkan hal ini. Wajah mereka menjadi semakin tidak sedap dipandang. 2294 Angin dingin bertiup. Saat ini, wajah orang-orang terus berubah. Mereka bahkan telah menggali tiga kaki ke dalam tanah dalam jarak 100 mil. Namun, mereka tidak dapat menemukan manusia dan hantian. Mereka tahu mereka berdua ada di sekitar, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mudah untuk membayangkan keluhan yang memenuhi hati setiap orang. Berengsek, trik apa yang mereka punya. Harta macam apa yang mereka gunakan. Bagaimana mereka bisa bersembunyi dari deteksi kita. Setelah wajahnya berubah beberapa saat, seorang pria parubaya mengerutkan alisnya dan mengutuk. Jika terus seperti ini, kita akan dipermainkan oleh mereka. Sekarang, metode apa yang harus kita gunakan untuk menyeret kedua orang ini keluar? Semua orang tidak bisa tidak berdiskusi. Rupanya, menemukan manusia dan hantian adalah tugas paling mendesak saat ini. Dalam keadaan seperti itu, semua orang mengerti bahwa mereka harus melepaskan dendam di hati mereka. Saat mereka mencari, mereka masih punya pikiran sendiri. Beberapa ingin mempertahankan Raja Ginseng dan Roh Api yang mengamuk, dan beberapa ingin mencegah orang lain mendapatkannya. Singkatnya, persaingan antar berbagai pihak tidak pernah berhenti dalam kegelapan. Namun, hari ini, masyarakat akhirnya terbangun. Mereka harus bekerja sama. Jika tidak, mereka tidak dapat menemukan manusia dan hantian. Dan sekarang, menghadapi manusia misterius dan hantian, bagaimana mereka bisa menemukannya dalam waktu singkat. Pada saat ini, orang-orang mau tidak mau saling bertukar pandang. Haha, keluarga Silvermoon, sudah waktunya kamu mengambil tindakan, kan? Namun, di tengah keheningan tersebut, terdengar tawa dingin. Seseorang berbicara langsung kepada keluarga Silvermoon. Kata-katanya menyebabkan ekspresi kepala keluarga klan Silvermoon tiba-tiba berubah. Dia menoleh untuk melihat sumber suara dan melihat seorang lelaki tua berambut putih, yang sedang menatapnya dengan senyuman tipis. Tak hanya itu, banyak orang di sekitar juga yang memusatkan pandangannya padanya karena perkataannya. Melihat itu, leluhur keluarga Silvermoon tahu bahwa itu tidak baik. Apakah mereka mengetahui masalah Yin Hao? Segera, leluhur keluarga Silvermoon memikirkan hal ini. Kalau tidak, mengapa seseorang tiba-tiba mengatakan hal seperti itu? Hal itu membuat leluhur keluarga Silvermoon meringis. Harum, apakah tamu, bagaimana seharusnya keluarga Silvermoon mengambil tindakan? Meskipun dia sudah menebaknya, namun, leluhur keluarga Silvermoon tidak mengakuinya. Hahaha, pria tua berambut perak itu mencibir, bukankah seseorang dari klan Silvermoon datang? Yin Hao, dia memiliki kemampuan untuk menemukan manusia dan hantian. Setelah mencibir, lelaki tua itu tanpa basa-basi mengungkapkan kartu truf terakhir klan Silvermoon. Apa, Yin Hao ada di sini? Yin Hao, mungkinkah aku melihat Yin Hao kemarin? Hari ini, sepertinya aku melihat seseorang. Dia sangat mirip dengan Yin Hao. Saya tidak pernah membayangkan Yin Hao akan datang juga. Mengikuti kata-kata lelaki tua berambut perak itu, kerumunan orang menjadi gempar. Ekspresi para ahli yang tak terhitung jumlahnya yang berkumpul di lapangan berubah drastis. Yin Hao. Nama ini terlalu bergema di mata laut. Ratusan tahun yang lalu, Yin Hao pernah menjadi putra surga yang bangga. Saat itu, dia sedang menjadi pusat perhatian. Siapa yang bisa dibandingkan dengan dia? Dia adalah sosok yang terkenal pada masa itu. Setidaknya, dia adalah salah satu dari mereka. Dia telah melangkah ke alam yang murni di usia yang begitu muda, menjadikan Yin Hao harapan masa depan klan bulan perak. Dia bahkan dianggap sebagai penerus terbaik keluarga Silvermoon. Yin Hao telah meninggalkan terlalu banyak legenda. Pada usia 20 tahun, dia telah melangkah ke alam bela diri ilahi dan membunuh seorang pembunuh. Pada usia 25 tahun, dia adalah yang murni setengah langkah dan membunuh yang murni. Pada usia 30 tahun, dia telah melangkah ke yang murni dan melintasi tanah terlarang. Yin Hao telah meninggalkan terlalu banyak hal mulia. Pada masa itu, di mata lautan, berapa banyak orang yang tidak mengetahui tentang Yin Hao. Dan Yin Hao terkenal, selain kekuatannya, karena satu alasan lagi. Itu adalah kemampuan uniknya. Di dunia ini, tidak ada tempat yang tidak dapat dikunjungi oleh Yin Hao, tidak ada orang yang tidak dapat dia temukan. Kemampuan unik itu menciptakan sebuah legenda. Lebih dari 100 tahun yang lalu, seorang ahli misterius muncul di mata laut. Dia datang dan pergi tanpa jejak, membunuh banyak orang di mata laut. Membantai banyak nyawa, menginjak-injak martabat keluarga dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Namun, meski orang misterius itu begitu buas, mata laut tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Tidak ada yang bisa menemukan keberadaan ahli misterius ini. Tidak ada yang bisa mengejar ahli misterius ini. Ketika seluruh mata laut berada dalam suasana tegang, Yin Hao keluar dari pengasingan. Setelah itu, Yin Hao mengumumkan bahwa dia akan datang dan membunuh orang misterius itu. Nada itu bahkan membuat beberapa pembangkit tenaga listrik generasi tua mencemohnya saat itu. Kita harus tahu, pada saat itu, bahkan pembangkit tenaga listrik yang dekat dengan tingkat roh ilahi pun dimobilisasi. Tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa terhadap pria berpakaian hitam itu. Yin Hao berani bicara omong kosong seperti ini. Semua orang bahkan menunggu untuk melihat Yin Hao mempermalukan dirinya sendiri. Namun, pada saat itulah Yin Hao mengecewakan semua orang. Dalam waktu lima hari yang singkat, dia menemukan jejak ahli misterius itu. Tujuh hari kemudian, pertarungan pertamanya dengan ahli misterius itu terjadi. Pertarungan itu berakhir seri. Setelah itu, ahli misterius itu melarikan diri jauh. Yin Hao mengejarnya sepanjang jalan. Sepuluh hari kemudian, terjadi pertempuran lagi. Lima belas hari kemudian, terjadi pertempuran lainnya. Sebulan kemudian, ahli misterius itu terluka parah dan melarikan diri ke zona bahaya. Yin Hao membunuh dalam perjalanannya ke zona bahaya sendirian dan mengejar sejauh ribuan mil. Dua bulan kemudian, Yin Hao kembali. Sejak itu, ahli misterius itu tidak pernah muncul lagi. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di kedalaman zona bahaya. Tapi semua orang juga tahu bahwa ahli misterius itu seharusnya dibunuh. Karena Yin Hao kembali hidup, pakar misterius itu tidak pernah muncul lagi. Setelah itu, reputasi Yin Hao menjadi semakin terkenal. Sayangnya, tidak ada yang tahu alasannya, setengah tahun setelah kembalinya Yin Hao, dia meninggalkan keluarga Silvermoon. Sejak saat itu, dia hampir tidak memiliki kontak lagi dengan keluarga Silvermoon. Yin Hao adalah pria yang penuh legenda. Jika bukan karena penyebutan ini, banyak orang akan lupa bahwa keluarga Silvermoon memiliki keberadaan seperti itu. Sekarang, dia sampai di zona bahaya. Bagaimana mungkin semua orang tidak tergerak oleh hal ini? Penampilan Yin Hao seperti ledakan petir, membawa kejutan yang tak terbatas bagi semua orang. Memikirkan hal ini, pada saat ini, tidak ada yang bisa tetap tenang lagi. Saya tidak menyangka Yin Hao akan kembali lagi. Dia di sini, manusia dan hantian tidak punya tempat untuk bersembunyi. Setelah keributan itu, banyak orang menjadi heboh. Mata mereka beralih ke nenek moyang keluarga Silvermoon. Hef, kakek Yin Tian, apa maksudmu? Haha, Yin Hao, saya tidak menyangka Anda bisa mengundangnya ke sini. Yin Hao sangat akrab dengan zona bahaya ini, ditambah kemampuannya. Kakek Yin Tian, apakah keluarga Silvermoonmu berencana menelan semuanya? Hef, Yin Tian, Anda tidak memberitahu kami tentang hal ini. Itu tidak benar. Setelah kegembiraan, banyak orang memandang leluhur klan Silvermoon dengan ekspresi tidak ramah dan mendengus. Rupanya, Yin Tian telah menyembunyikan masalah Yin Hao. Saat ini, siapa yang tidak bisa melihat rencana keluarga Silvermoon? Saat ini, masa sangat marah. B asteris jingan. Wajah Yin Tian menjadi gelap ketika dia mendengar kata-kata orang-orang ini dan melihat ekspresi orang-orang yang hadir. Dia mengertakkan gigi. Melihat lelaki tua berambut perak dari kejauhan, Yin Tian mau tidak mau ingin mencekik lelaki tua ini, yang muncul entah dari mana, sampai mati. Niat buruk. Pria itu sedang merencanakan sesuatu yang tidak baik. Kata-katanya telah menghancurkan semua rencana keluarga Silvermoon. Benar sekali, keluarga Silvermoon ingin menelan semuanya. Siapa yang tidak mengetahui kemampuan Yin Hao? Jika dia datang, bisakah manusia dan hantian melarikan diri? Oleh karena itu, keluarga Silvermoon telah mengambil keputusan. Mereka tidak akan mengizinkan siapapun untuk berpartisipasi dalam pengejaran mereka. Dengan kekuatan Yin Hao, dia bisa menemukan manusia dan hantian. Terlebih lagi, dengan kekuatan keluarga Silvermoon, mereka tidak dapat membunuh hantian dan manusia. Sebelumnya, di puncak Duan Ren, mereka membiarkan hantian dan manusia melarikan diri karena situasi tersebut. Saat itu, ketika Raja Ginseng muncul, semua orang sedang berkelahi. Mereka telah bertarung satu sama lain, yang memberi kesempatan pada hantian dan manusia. Tentu saja, ada juga kemunculan jimat emas. Semua ini menyebabkan manusia dan hantian melarikan diri. Namun, bagaimana dengan sekarang? Saat ini, keluarga Silvermoon tidak akan memberi kesempatan pada manusia dan hantian. Bahkan jika hantian memiliki jimat emas, lalu kenapa? Tidak ada tempat baginya untuk lari. Raja Ginseng dan Roh Api mengamuk adalah milik keluarga Silvermoon. Mengapa mereka harus membaginya dengan orang lain? Pikiran ini telah lama muncul di benak Yin Tian. Siapa yang menyangka bahwa rencana mereka akan terungkap di depan semua orang bahkan sebelum mereka dapat memulainya? Memikirkan semua ini, wajah Yin Tian menjadi gelap. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang kental. Jika penampilan bisa membunuh, ia takut lelaki tua berambut perak itu akan terbunuh ribuan, bahkan puluhan ribu kali. Apa, Yin Tian gezer? Tidakkah Anda ingin memberi kami penjelasan? Haha, kakek Yin Tian, Yin Hao ada di sini. Anda harus membiarkan kami bertemu, bukan? Yin Tian, tidak benar bagimu melakukan hal itu. Tidakkah kamu lihat bahwa kami juga sedang mencari manusia dan hantian? Harum, Yin Tian, kami mencari Raja Ginseng bersama-sama. Tidak benar bagi keluarga Silvermoon melakukan ini. Melihat Yin Tian tenggelam dalam keheningan untuk waktu yang lama, semua orang mulai membuat keributan satu demi satu. Saat ini, mata mereka cerah, aura mereka mengancam. Sedikit demi sedikit, mereka mendekati Yin Tian. Jelas sekali, pada titik ini, mereka bermaksud memaksa Yin Tian untuk tunduk. Apakah mereka ingin mengambil semuanya? Bagaimana mereka bisa membiarkan keluarga Silvermoon mengambil semuanya? Dalam keadaan seperti itu, suasana diaulah langsung menjadi tegang. Dalam keadaan seperti itu, Yin Tian mengerutkan alisnya. Saat ini, dia sepertinya tidak punya pilihan. Saat ini, yang bisa dia lakukan hanyalah menyetujui permintaan mereka. Yin Tian memahaminya dengan jelas. Sekarang, jika dia terus bertindak dengan sengaja, dia akan menimbulkan kemarahan masa. Pada saat itu, keluarga Silvermoon harus menghadapi tekanan dan tantangan yang luar biasa. 2295 Berengsek Di hadapan aura sombong semua orang, Yin Tian tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dengan marah. Dia tidak punya pilihan. Rencananya gagal total. Yin Hao ada di sini. Akhirnya, Yin Tian harus mengakuinya. Aku akan membiarkan Yin Hao datang dan memeriksanya. Sambil menghela nafas, Yin Tian melanjutkan. Namun, ekspresi Yin Tian sangat jelek saat dia mengatakan ini. Sudut mulutnya bergerak-gerak hebat. Saat kata-kata ini keluar, hati Yin Tian hampir meneteskan darah. Yin Hao, dia adalah kartu truf terbesar mereka. Pada awalnya, Yin Tian berharap untuk mengandalkan kemampuan Yin Hao untuk menemukan manusia dan hantian. Pada saat itu, hasil panen keluarga Silvermoon tidak terbayangkan. Tapi bagaimana dengan sekarang? Rencananya hancur. Kecuali, pada saat ini, keluarga Silvermoon ingin menjadi musuh seluruh siai. Kecuali, keluarga Silvermoon ingin orang lain yang mengawasi mereka menyerang mereka. Hahaha, Saudara Yin Tian, kamu sangat berterus terang. Kalau begitu, biarkan Yin Hao datang. Saya pikir manusia dan hantian belum melangkah jauh. Jika Yin Hao datang sekarang, dia bisa membunuh mereka berdua. Bagaimana suasana hati Yin Tian saat ini? Kerumunan tidak lagi mempedulikan hal ini. Kata-kata Yin Tian membuat semua orang bersemangat. Yin Hao, orang ini penuh legenda. Sejak dia ada di sini, semuanya akan beres. Manusia, hantian, kali ini, di mana mereka bisa bersembunyi. Memikirkan hal itu, semua orang bersemangat untuk mencoba. Setelah satu jam, sesosok tubuh berlari dari kejauhan. Hanya dalam sekejap, dia muncul di atas reruntuhan. Yin Hao. Itu dia. Sudah lebih dari seratus tahun, dan dia tidak berubah sama sekali. Haha, kali ini, manusia tidak punya tempat untuk lari. Hantian tidak punya tempat untuk bersembunyi. Melihat sosok ini muncul di tempat ini, semua orang langsung menjadi heboh. Yin Hao datang saat ini. Semua orang memandang Yin Hao dengan sungguh-sungguh ketika mereka melihatnya muncul. Namun, Yin Hao mengerutkan kening saat dia menghadapi tatapan semua orang. Dia berbalik untuk melihat Yin Tian. Yin Hao, manusia dan hantian pernah ke sini sebelumnya. Merasakan tatapan Yin Hao, Yin Tian menghela nafas dan berkata dengan suara rendah. Ketika Yin Hao mendengar kata-kata Yin Tian, jejak kemegahan yang tidak terlalu mencolok melintas di matanya. Saat berikutnya, dia melirik semua orang yang hadir. Kemudian, Yin Hao menarik nafas dalam-dalam dan berjalan menuju arena tanpa ekspresi. Yin Hao berdiri diam di tengah reruntuhan dan menutup matanya seolah dia merasakan sesuatu. Hah ya! Angin sejuk bertiup. Saat ini, Allah sangat sunyi. Bahkan tidak ada yang berani bernapas. Dia takut mengganggu Yin Hao. Pada saat ini, semua orang tahu bahwa Yin Hao mulai mencari hantian dan manusia itu. Apakah dia dapat menemukan petunjuk? Semua mata terfokus pada Yin Hao. Mata semua orang dipenuhi antisipasi saat mereka menunggu. Saat ini, Yin Hao berdiri di arena dengan ekspresi dingin. Dia sedikit menyipitkan matanya. Tidak ada yang tahu apa yang dipikirkan Yin Hao saat ini. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Yin Hao tiba-tiba membuka matanya. Saat itu, tatapan itu seperti pisau tajam yang menyapu seluruh ruangan. Pada saat ini, Yin Hao seperti dewa yang menyendiri. Tidak ada yang bisa lepas dari pandangannya. Setelah mengamati kerumunan, mulut Yin Hao membentuk senyuman yang sulit dideteksi. Disengaja atau tidak, Yin Hao melirik reruntuhan di kejauhan. Bagaimana itu? Pada saat ini, Yin Tian, yang telah menunggu di dekatnya, mendatangi Yin Hao dan bertanya dengan suara rendah. Saya mendapat petunjuk. Yin Hao berkata dengan suara rendah. Di mana manusia itu? Di mana hantian? Pada saat ini, setelah mendengar kata-kata Yin Hao, semua orang yang hadir langsung menjadi bersemangat. Di mana manusia itu? Di mana hantian? Yin Hao berkata bahwa dia telah menemukan petunjuk. Mendengar kabar ini, hati semua orang langsung membara karena gairah. Berita yang dibawakan Yin Hao tidak diragukan lagi merupakan berita terbaik bagi semua orang. Melihat Yin Hao, mereka dipenuhi dengan antisipasi. Memang benar, Yin Hao telah menemukan petunjuk tentang manusia itu dan hantian. Ikuti aku. Menghadapi pertanyaan orang-orang dan wajah cemas mereka, Yin Hao mengerutkan kening, wajahnya tanpa emosi. Kemudian, dia berbalik untuk melihat Yin San, yang memasang wajah khawatir. Ayo pergi. Di bawah pimpinan Yin Hao, semua ahli di sini mengikutinya, terbang ke kejauhan. Tidak lama setelah itu, reruntuhan kembali menjadi sunyi senyap. Seolah-olah belum pernah ada orang di sini. Bagi mereka, mereka tidak peduli lagi dengan tempat ini. Dengan kepemimpinan Yin Hao, mereka tidak perlu khawatir menemukan manusia itu dan hantian. Fiuh! Setelah seperempat jam, tiga sosok sekali lagi muncul di atas reruntuhan. Menghembuskan napas, Wang Chen dan hantian bertukar pandang, hati mereka masih berdebar ketakutan. Dia melepaskan kita. Melihat Wang Chen, hantian memaksakan senyum. Tentu saja, dia, yang disebutkan hantian adalah Yin Hao. Benar, hantian mengerti bahwa Yin Hao telah menunjukkan belas kasihan kali ini. Setelah Wang Chen melewati kesengsaraan surgawinya, mereka berdua memilih untuk bersembunyi. Namun, mereka belum meninggalkan tempat ini. Sebaliknya, mereka menggunakan kemampuan ramuan raja untuk mengubur diri mereka di reruntuhan. Itu adalah efek dari ramuan raja. Tempat paling berbahaya adalah tempat teraman. Saat itu, tidak mudah bagi hantian dan Wang Chen untuk meninggalkan tempat ini dalam waktu singkat tanpa meninggalkan jejak atau ketahuan. Itu terlalu berbahaya. Cara termudah dan teraman adalah bersembunyi di sini. Mereka telah menggunakan kemampuan King Herb untuk mengubur diri mereka di reruntuhan. Siapa yang mengira mereka akan melakukan hal seperti itu? Faktanya, mereka berhasil. Namun keberhasilan ini sebagian besar disebabkan oleh keberuntungan. Jika Yin Hao tidak muncul, mungkin mereka akan berhasil. Namun, penampilan Yin Hao telah mengubah segalanya. Baru saja, Wang Chen dan Han Tian, yang bersembunyi di reruntuhan, merasakan jiwa dewa Yin Hao yang kuat menyapu mereka. Terlebih lagi, aliran jiwa dewa itu sangat kuat. Itu langsung menembus penghalang ramuan raja dan formasi Wang Chen. Jelas, jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, Yin Hao telah menemukan mereka berdua. Pada saat itu, Wang Chen dan Han Tian basah kuyuk. Pada saat itu, jika Yin Hao ingin. Dengan satu kata, Wang Chen dan Han Tian akan dikirim ke hukuman abadi. Namun, pada akhirnya, Yin Hao tidak membeberkannya. Bagaimana mungkin Han Tian tidak takut? Memikirkan hal ini, wajah Han Tian menjadi aneh dan rumit. Dia melihat ke arah di mana Han Tian dan yang lainnya pergi. Setelah merenung sejenak, dia melanjutkan, mereka pergi ke ngara itu. Mendengar Han Tian, Wang Chen mengangguk. Sepertinya hubungannya dengan wanita itu tidak sederhana. Wajah Wang Chen tampak rumit. Seorang wanita sudah cukup untuk membuat Yin Hao melakukan hal seperti itu. Tidak mudah membayangkan hubungan mereka tidak sederhana. Namun, apa hubungan Yin Hao dan wanita itu? Mengapa dia membantu Han Tian dan dia? Memikirkan hal ini, Wang Chen menghela nafas. Mungkin, masih banyak hal yang menunggu untuk dia ungkapkan. Kita tidak bisa kembali ke sana. Kita harus pergi. Setelah merenung dalam waktu lama, Wang Chen meminta ramuan raja untuk kembali ke ruang penyimpanannya. Kemana kita harus pergi? Han Tian mengerutkan kening, bertanya dengan suara rendah. Han Tian telah memasuki ambang aura logam surgawi. Dia tidak harus terus berada dalam jebakan maut ini untuk terus berkultivasi. Ada tempat untuk bercocok tanam di Xi'ai. Namun, jika mereka meninggalkan tempat ini, kemana mereka harus pergi? Tidak ada lagi tempat bagi mereka untuk tinggal di Xi'ai. Inti mata laut. Mendengar kata-kata Han Tian, Wang Chen menjawab tanpa ragu-ragu. Inti mata laut. Itu benar. Itu adalah tujuan Wang Chen. Sudah lebih dari setengah tahun sejak mereka memasuki Xi'ai. Wang Chen tidak punya banyak waktu lagi. Dia harus mencapai inti Xi'ai dan menemukan cara untuk meningkatkan kompetensinya. Akhirnya dia harus meninggalkan tempat ini. Benua langit yang misterius. Setelah setengah tahun, dia bertanya-tanya bagaimana keadaan di sana. Lin Zhan, Huan Wu, King Feng, Qian Yue. Mereka telah pergi. Apakah keluarga Wang aman dan sehat dalam badai ini? Bagaimana dengan sekolah Xing Chen? Dan, apakah kakak tertuaku kembali? Bagaimana dengan Jiang Chen Yuan? Bagaimana dengan Yuxin Yan? Dengan begitu banyak hal yang perlu dikhawatirkan, Wang Chen tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia harus kembali ke benua langit misterius sesegera mungkin. Sebelum medan perang ditutup, Wang Chen tidak ingin meninggalkan dunia ini dengan penyesalan. Lebih penting lagi, masih ada satu jenis energi dalam kekuatan lima elemen Wang Chen yang belum ditingkatkan. Itu adalah aura kayu kehidupan. Dalam jebakan maut ini, Wang Chen tidak bisa mengolah lifewood aura. Biarpun dia punya lifewood, terus kenapa? Hanya inti siai. Tempat itu pasti akan memungkinkan Wang Chen menjalani metamorfosis lebih lanjut. Inti mata laut. Mendengar kata-kata Wang Chen, Hantian menjadi bingung dan kemudian terdiam. Baiklah. Setelah beberapa saat, Hantian menganggup dan setuju, inti mata laut memiliki peluang yang tidak ada habisnya. Mungkin kita bisa menemukan pertemuan kebetulan lainnya. Saat ini, Hantian membuat keputusan. Dia akan mengikuti Wang Chen ke inti siai. Itu adalah tempat yang penuh warna magis. Itu adalah tempat yang misterius dan kebetulan. Dia masih bisa mengolah aura logam surgawi di sana. Itu adalah tempat unik di dalam siai. Kekuatan lima elemen itu lengkap dan sangat padat. Itu tidak kalah dengan jebakan maut ini. Terlebih lagi, ini adalah kesempatan terbaik bagi mereka untuk pergi ke inti siai. Di dalam siai, pandangan semua orang terfokus pada jebakan maut ini. Semua orang berasumsi bahwa Wang Chen dan Hantian akan muncul di negeri berbahaya ini. Saat ini, siapa sangka keduanya akan melintasi ribuan mil untuk mencapai inti siai. Jadi, ini adalah kesempatan terbaik. Pada saat ini, para ahli dari mana saja berkumpul di siai, yang memberikan kesempatan bagus bagi Wang Chen dan Hantian untuk pergi. Ada satu hal lagi yang tidak bisa diabaikan. Itu adalah Yin Hao. Wang Chen dan Hantian percaya bahwa jika Yin Hao melepaskannya hari ini, dia setidaknya bisa membelinya satu atau dua hari. Mungkin lebih lama lagi. Selama dia bisa melakukan itu, mereka punya cukup waktu untuk melarikan diri. Itu sebabnya Hantian tidak ragu-ragu menyetujui pergi ke siai. 2.296 Angin dingin menderu-deru. Dengarai tanah kebuntuan, Yin Hao dan yang lainnya berdiri di sana, wajah mereka tanpa ekspresi. Sialan, ini tempatnya. Saya tidak menyangka manusia dan Hantian telah bersembunyi di sini untuk sementara waktu. Kami sudah kesini berkali-kali, tapi kami semua tertipu oleh formasinya. B asteris jingan. Pada saat ini, wajah mereka menjadi gelap saat mereka mengumpat dengan marah. Itu benar. Di bawah pimpinan Yin Hao, mereka tiba di ngarai setelah seharian penuh. Melihat dua tempat tinggal yang terbuka di ngarai dan formasi yang masih ada, semua orang menjadi gempar. Mereka sudah berada di sini lebih dari sekali atau dua kali. Terakhir kali, ketika mereka merasakan kesengsaraan surgawi Hantian, mereka mencari ratusan mil di sepanjang reruntuhan. Bagaimana mungkin mereka tidak menemukan tempat ini? Sayangnya, mereka mengabaikan ngarai yang tidak mencolok ini. Karena ngarai ini telah tertipu oleh formasi tersebut. Jika Yin Hao tidak memimpin mereka ke sini, mereka akan tetap berada dalam kegelapan. Mendengar hal ini, semua orang menjadi bingung dan jengkel. Musuh berada tepat di depan mereka. Sembilan Raja Ginseng dan Roh Api yang mengamuk berada tepat di depan mereka. Sayangnya, mereka sudah bola bali beberapa kali, namun mereka mengabaikannya. Mereka tidak dapat menerima hasil seperti itu. Berapa banyak peluang yang mereka lewatkan. Mendengar hal ini, beberapa orang tidak bisa menahan diri untuk tidak memukul dada dan menghentakkan kaki mereka. B asteris Jingan, manusia yang licik. Aku tidak tahu dia punya tipuan seperti itu. Suara kutukan terdengar satu demi satu. Tapi, di mana mereka sekarang? Setelah mengumpat dengan keras, seseorang dengan cepat menyadari masalah baru. Sekarang, mereka telah menemukan tempat tinggal manusia dan hantian. Tapi, di mana manusia dan hantian? Aura mereka masih melekat di sini. Namun, mereka sudah tidak ada di sini lagi. Saat kata-kata ini diucapkan, seluruh tempat kembali menjadi sunyi senyap. Semua orang diam. Benar, di mana mereka? Saat ini, apakah ada gunanya mengumpat, memukuli dada, dan menghentakkan kaki? Di mana manusia dan hantian? Saat dia mengatakan itu, semua orang terdiam. Jantung mereka berdebar kencang, saat mereka menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Apakah mereka terlambat? Mendengar hal ini, mereka menoleh untuk melihat Yin Hao. Jelas sekali, Yin Hao adalah tulang punggung mereka, dan dia adalah harapan mereka. Metode manusia itu terlalu aneh. Dia mampu menyembunyikannya dengan baik di depan mata semua orang. Jika bukan karena Yin Hao, mereka bahkan tidak akan menemukan ngara ini. Bagaimana dengan sekarang? Meski dia terlambat satu langkah, namun, semua orang tetap percaya diri. Karena Yin Hao masih di sini. Karena mereka percaya pada Yin Hao. Kita terlambat. Yin Hao berkata tanpa ekspresi saat dia merasakan tatapan semua orang. Kemana mereka pergi? Senior Yin Hao, tolong bantu kami melanjutkan pencarian. Itu benar, Yin Hao. Sekarang, hanya Anda yang mempunyai kemampuan seperti itu. Jika kamu mampu menyeret keluar manusia licik itu, maka kami akan berhutang budi padamu. Mendengar kata-kata Yin Hao, semua orang sekali lagi mulai berbicara secara bersamaan. Mendengar kata-kata mereka, Yin Tian mengerutkan alisnya dan menunjukkan ekspresi jijik. Kebaikan. Apa gunanya bantuan? Kali ini, Yin Tian tidak merasa kesal ketika dia tidak dapat menemukan manusia atau hantian. Sebaliknya, dia cukup senang. Jika mereka menemukan manusia dan hantian, Silver Genius akan pusing. Pada saat itu, bagaimana mereka bertarung demi sembilan Raja Ginseng dan Roh Api? Sekarang manusia telah melarikan diri, keadaannya tidak bisa lebih baik lagi. Selama Yin Hao ada di sini, keluarga Silver Mung cepat atau lambat akan menemukan manusia dan hantian. Sembilan Raja Ginseng dan Roh Api cepat atau lambat akan menjadi milik mereka. Biarpun sembilan Raja Ginseng banyak dikonsumsi, lalu kenapa? Roh Api sudah cukup. Jika dia bersama orang-orang ini, maka akan sulit untuk mengatakan siapa yang akan memiliki Roh Api. Sudah larut. Menurutku kita harus istirahat. Memikirkan hal ini, Yin Tian mendengus acuh tak acuh. Yin Tian, apa maksudmu? Huff, Yin Tian, kamu tidak pantas melakukan ini. Sekarang manusia dan hantian telah muncul, kita harus memanfaatkan kesempatan ini untuk menemukan mereka. Ya, kita harus memanfaatkan kesempatan ini untuk menyeret mereka keluar. Kalau tidak, kalau mereka bersembunyi lagi, apa yang harus kita lakukan? Apakah Anda punya ide lain? Yin Tian, keluarga Silver Moonmu tidak boleh egois. Manusia ini telah mengganggu mata laut kita, sehingga harus dibunuh. Hantian telah merendahkan dirinya untuk bergaul dengan manusia, jadi dia harus diburu. Apakah Anda ingin melepaskan kedua penjahat ini? Begitu suara Yin Tian turun, orang-orang membuka mata lebar-lebar, berteriak tidak puas. Saat ini, mereka sedang bersemangat. Dengan Yin Hao, bagaimana mungkin mereka tidak menemukan manusia dan hantian? Yin Tian ingin istirahat sekarang. Istirahatkanlah pantatku. Seberapa kuatkah orang-orang ini? Semua orang mengetahuinya dengan jelas. Mereka tidak perlu istirahat selama satu hari. Biarpun mereka tidak istirahat selama satu bulan, terus kenapa? Mengejar manusia dan hantian untuk menemukan roh api dan sembilan raja ginseng adalah kuncinya. Istirahat sekarang. Siapa yang tidak bisa melihat apa yang dipikirkan Yin Tian? Apa maksudmu? Mendengar nada sombong orang-orang ini, Yin Tian menjadi marah. Kapan nenek moyang keluarga Silvermoon begitu sedih? Dan sekarang, dia harus diancam. Akhirnya, Yin Tian tidak tahan lagi. Auranya meletus, dan mata Yin Tian hampir keluar dari rongganya. Batuk, batuk, batuk. Saudara Yin Tian, jangan marah. Kami tidak memaksamu. Kami hanya takut manusia dan hantian akan melarikan diri. Kalau begitu, kita akan mendapat masalah. Ya, Saudara Yin Tian, jangan marah. Kami hanya berusaha menemukan kedua pencuri itu secepat mungkin. Melihat Yin Tian sangat marah, semua orang buru-buru mencoba menenangkannya. Pada saat ini, mereka tidak bisa membiarkan Yin Tian marah. Mereka masih harus mengandalkan Yin Hao. Huff. Mendengarkan mereka, Yin Tian mendengus dingin. Mereka adalah sekawanan serigala berbulu domba. Siapa yang tidak tahu ambisi liar mereka? Dan mereka ingin menemukan kedua pencuri itu secepat mungkin. Mungkin mereka tidak sabar untuk bertarung demi sembilan raja ginseng dan roh api. Memikirkan hal ini, Yin Tian memandang Yin Hao. Istirahatlah malam ini. Kami akan pindah besok. Jika ada yang tidak sabar, cari sendiri. Merasakan mata Yin Tian, Yin Hao berkata dengan lemah. Begitu dia selesai berbicara, Yin Hao berbalik dan berjalan ke kejauhan. Apa? Besok? Ini? Sialan. Apa yang harus kita lakukan? Melihat Yin Hao pergi begitu saja, kerumunan mulai panik. Bagaimana mereka bisa membayangkan bahwa Yin Hao benar-benar akan melakukan hal seperti itu? Istirahat selama satu malam, bunga day lili akan menjadi dingin. Mereka ingin membujuknya. Namun, Yin Hao tidak memberi mereka kesempatan. Itu membuat mereka gila. Sayangnya, mereka tidak bisa marah saat ini. Kalau tidak, bagaimana jika mereka memprovokasi Yin Hao? Itu tidak akan berakhir dengan baik. Kekuatan Yin Hao tidak dapat diduga. Berapa banyak orang di sini yang memiliki kepercayaan diri untuk melawannya? Terlebih lagi, jika Yin Hao tidak memberi mereka bantuan apapun, bagaimana mereka bisa menemukan manusia dan hantian? Rasanya seperti mencari jarum ditumpukan jerami. B asteris jingan. Wajah mereka berubah. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, kerumunan itu akhirnya tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk dengan marah. Mereka harus menunggu. Apakah mereka tidak mendengar apa yang dikatakan hantian? Mereka yang ingin pergi bisa pergi dulu. Apakah mereka akan pergi sekarang? Hanya orang bodoh yang memilih pergi sekarang. Ledakan. Suara rendah dan menggelegar terdengar. Engah, engah. Darah tak berujung terciprat. Daging dan darah beterbangan kemana-mana. Jeritan itu berakhir, dan dunia menjadi tenang. Hah, hah. Di gurun ini, Wang Chen dan hantian terengah-engah. Itu benar. Mereka adalah Wang Chen dan hantian. Saat ini, keduanya berlumuran darah. Sudah dua hari. Lahan kosong ini adalah perbatasan dari negeri kebuntuan. Selama dua hari ini, tidak peduli seberapa hati-hati Wang Chen dan hantian, mereka menghadapi banyak kesulitan. Pertama-tama, ada monster di negeri kebuntuan ini. Monster-monster ini sangat kuat. Wang Chen dan hantian telah membunuh delapan monster hanya dalam dua hari. Di saat yang sama, mereka bertemu dengan dua kelompok orang yang mengejar mereka. Untungnya, orang-orang ini tidak kuat. Kelompok pertama terdiri dari tiga orang. Di antara mereka, satu berada pada tahap menengah matahari murni, dan dua lainnya berada pada tahap awal matahari murni. Mereka adalah tiga petani nakal. Dengan kekuatan Wang Chen dan hantian saat ini, mereka dapat membunuh mereka dalam waktu singkat, tanpa meninggalkan jejak apapun. Kelompok kedua terdiri dari orang-orang yang dibunuh Wang Chen dan hantian. Kelompok ini terdiri dari lima orang. Di antara mereka, dua berada pada tahap menengah matahari murni, dan tiga lainnya berada pada tahap awal matahari murni. Pertempuran ini menjadi semakin sulit. Khusus untuk Wang Chen dan hantian, mereka harus mempertimbangkan banyak hal. Mereka tidak bisa membuat keributan besar. Terlebih lagi, yang perlu mereka lakukan sekarang adalah menyelesaikan pertempuran secepat mungkin. Kalau tidak, jika mereka membuat keributan besar dan berlangsung lama, keberadaan mereka akan terungkap, yang akan sangat merepotkan. Karena itu, Wang Chen dan hantian harus membayar mahal dalam pertempuran ini. Membunuh seribu musuh, kehilangan delapan ratus musuh mereka sendiri. Untuk menyelesaikan pertempuran dengan cepat, mereka telah memilih cara bertarung yang paling brutal dan langsung. Saat ini, Wang Chen dan hantian berlumuran darah. Mereka terengah-engah. Sebagian besar darah di tubuh mereka adalah milik musuh mereka. Namun, sebagian besar milik mereka. Melihat penampilan tertekan satu sama lain, Wang Chen dan hantian terdiam. Mereka harus melarikan diri, terlihat sangat tertekan. Hal ini membuat keduanya memiliki api amarah di hati mereka. Selama kita keluar dari gurun ini, kita akan meninggalkan negeri kebuntuan. Setelah beberapa saat, hantian berkata dengan suara rendah. Tinggalkan tempat ini secepat mungkin. Berapa jauh jaraknya ke Siai? Wang Chen bertanya. Kalau lewat sini, kita harus melintasi wilayah banyak keluarga. Namun, jagoan keluarga besar dan pasukan tertahan di negeri kebuntuan. Dengan bantuan Yin Hao, akan lebih mudah bagi kita. Jika kita mendapat bantuan Raja Apoteker, kita bisa menyeberang melalui tanah. Kita akan mencapai Siai. Jika semuanya berjalan lancar, kita bisa mencapai inti Siai dalam waktu kurang dari 10 hari. Hantian merenung. Lalu, hantian menarik nafas dalam-dalam, melihat kekejauhan. Waktu untuk pergi, Yin Hao tidak dapat membantu kita mengulur lebih banyak waktu. Terlebih lagi, jika keluarga Silver Moon memiliki niat jahat, jika kita tidak segera pergi, kita akan berada dalam bahaya sekali lagi. Sambil menghela nafas, hantian melanjutkan. Kemudian, dia menahan rasa sakit di tubuhnya, tidak berani membuang waktu untuk pulih, dan berjalan pergi. Wang Chen mengikutinya langkah demi langkah. Di bawah sinar matahari terbenam, Wang Chen dan hantian secara bertahap bergabung ke dalam malam. 2297. Lima hari kemudian. Berengsek. Kita terlambat. Sepertinya mereka telah meninggalkan negeri berbahaya itu. B asteris jingan. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana mereka menghindari pencarian kami? Aku tidak menyangka mereka akan bergerak secepat itu. Hari ini, di bawah kepemimpinan Yin Hao, sekelompok ahli di tanah berbahaya akhirnya tiba di tepi tanah berbahaya, sebuah gurun. Di sisi ini, mereka melihat bekas darah, dan di sisi ini, mereka melihat medan perang yang berantakan. Di sisi ini, mereka juga merasakan aura familiar. Hantian, manusia. Benar, aura di sini adalah milik hantian dan manusia. Melihat pemandangan ini, ekspresi semua orang menjadi semakin jelek. Lima hari. Lima hari penuh berlalu. Selama lima hari ini, sekelompok orang ini mengejar hantian dan wangchen. Dengan bantuan Yin Hao, mereka tidak lagi seperti lalat tanpa kepala, tidak tahu harus mulai dari mana. Akhirnya, mereka dapat menemukan keberadaan hantian dan manusia tersebut. Itu adalah sesuatu yang patut dirayakan. Saat itu, banyak orang yang masih memiliki impian besar dan harapan yang tak ada habisnya. Namun, apa hasilnya? Perlahan, mereka menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Setiap hari, mereka mengejar manusia dan hantian. Setiap hari, mereka tampak semakin dekat dengan manusia dan hantian. Namun, apa yang terjadi pada akhirnya? Pada akhirnya, mereka menyadari bahwa mereka terlambat satu langkah. Lambat laun, mereka kehilangan kesabaran. Lambat laun, mereka menjadi semakin gelisah. Pada saat ini, mereka tidak bisa menahan amarahnya. Karena tempat ini adalah tepi tanah yang berbahaya. Manusia dan hantian ada di tempat ini. Apa maksudnya? Itu berarti mereka telah keluar dari negeri berbahaya itu. Memikirkan hal ini, bagaimana mungkin mereka tidak meringis. B asteris jingan. Akhirnya, setelah mendapat hasilnya, mereka mengumpat dengan marah. Yin Hao, apa maksudmu dengan ini? Keluarga Silvermoon, apakah kamu ingin membiarkan manusia melarikan diri? Harum, keluarga Silvermoon, aku tidak menyangka kamu begitu hina. Pada saat ini, beberapa orang tidak bisa tidak menunjuk pada Yin Hao dan Yin Tian dari keluarga Silvermoon. Suasana dia olah tiba-tiba menjadi tegang. Ekspresi Yin Tian menjadi gelap ketika dia mendengarkan raungan marah orang-orang ini. Kamu, apa maksudnya ini? Bentak Yin Tian ketika dia melihat orang-orang yang berdiri di depannya. Selama beberapa hari terakhir, semua orang terus menekannya, dan Yin Tian telah menelan amarahnya. Lagi pula, ahli macam apa Yin Tian itu? Kemana pun dia pergi, bukankah ada kemuliaan yang tak ada habisnya? Namun, kali ini, klan Silvermoon kehilangan muka di tempat yang penuh keputus asaan ini. Dia masih harus menanggung penghinaan seperti itu. Ini hampir membuat Yin Tian gila. Pada saat ini, Yin Tian tidak bisa lagi menahan diri dan meledak. Mata Yin Tian berkilat dingin saat dia melihat lelaki tua yang memimpin. Huh, maksudnya itu apa? Hehehe, Yin Tian, apakah kamu masih berpura-pura bodoh? Menghadapi kemarahan Yin Tian, tetua itu tidak takut sedikitpun. Dia menyipitkan matanya dan menatap Yin Tian. Yin Tian, tempat apa yang berjarak beberapa ratus mil di depan kita? Jangan bilang kamu tidak tahu. Begitu dia selesai berbicara, ekspresi lelaki tua itu berubah menjadi tidak ramah. Bukankah itu wilayah klan Silvermoon yang berjarak beberapa ratus kilometer di depan? Niat klan Silvermoon sangat jelas. Mereka pasti melakukannya dengan sengaja. Setiap saat, mereka sengaja menunda mengejar hantian dan manusia. Mereka telah menunggu kesempatan ini. Klan Silvermoon ingin menelan buah kemenangan sendirian. Ini adalah pendapat orang tua itu. Setidaknya, itulah yang terjadi saat ini. Ya Tuhan, itu klan Silvermoon. Mungkinkah? Klan Silvermoon, kamu sudah keterlaluan. Kali ini, mendengar kata-kata lelaki tua itu, seluruh tempat menjadi heboh. Banyak orang tiba-tiba menyadari saat ini. Sebelumnya, mereka selalu merasa ada yang tidak beres. Namun, tidak ada yang menyangka akan berakhir seperti ini. Pada saat ini, semua orang menyadari. Klan Silvermoon sengaja melakukannya. Klan Silvermoon, kamu harus memberi kami penjelasan. Benar, Klan Silvermoon. Setelah keributan itu, orang-orang saling memandang dengan marah. Saat ini, tidak ada yang bisa menahannya lagi. Mereka akhirnya meledak. Klan Silvermoon melakukan ini secara rahasia. Siapa yang tahan? Anda. Mendengarkan mereka, wajah Yin Tian berubah drastis. Sejujurnya, dia baru saja menyadarinya. Pada saat ini, Yin Tian merasa sedih dan bersalah. Dia belum pernah berpikir seperti itu sebelumnya. Bagaimana dia bisa tahu bahwa Han Tian dan manusia telah melarikan diri ke arah ini? Bukan itu yang diharapkan Yin Tian. Memang benar, Yin Tian ingin mengulur waktu. Bagaimanapun, selama Yin Hao ada di sini, Han Tian dan manusia tidak bisa lepas dari tangan mereka. Karena itu, dia tidak ingin menemukan Han Tian dan manusia secepat itu. Klan Silvermoon ingin menelan mereka sendirian. Namun, klan Silvermoon tidak pernah berpikir bahwa mereka akan menelannya dengan cara ini. Itu terlalu jelas bukan? Bahkan, bahkan jika klan Silvermoon bodoh, itu tidak akan terlihat jelas. Menghadapi kemarahan masa, yin Tian merasa sulit menjelaskan dirinya sendiri. Bagus sangat bagus. Namun, meskipun dia merasa sedih, melihat wajah agresif orang lain, yin Tian sangat marah hingga dia tertawa. Bahkan bodhisattva tanah liat pun akan mudah marah, apalagi yin Tian. Apakah klan Silvermoon mudah ditindas? Tampaknya kesabaran yin Tian selama beberapa hari terakhir telah membuatnya tidak pernah puas. Manusia dan Han Tian telah melarikan diri. Terus. Mereka lari ke wilayah klan Silvermoon. Terus. Persis seperti yang diinginkan klan Silvermoon. Dengan pemikiran itu, wajah yin Tian menjadi dingin. Harum, klan Silvermoon kami tidak memiliki pemikiran seperti itu, dan kami tidak akan melakukannya. Jika Anda tidak setuju, Anda dapat pergi mencarinya. Anda tidak perlu mengikuti kami. Sikap yin Tian tiba-tiba menjadi pantang menyerah. Dia tidak terus menoleransi mereka. B asteris jingan, yin Tian dari klan Silvermoon, kamu. Bagus. Sangat bagus. Mendengar kata-kata yin Tian, semua orang yang hadir menjadi semakin marah dan cemas. Dari sudut pandang mereka, jelas bahwa yin Tian bertekad untuk melahap mereka. Yin Tian, pergilah ke neraka. Akhirnya, seseorang kehilangan akal sehatnya karena amarahnya. Di tengah serangkaian raungan marah, sesosok tubuh melesat ke arah yin Tian Biao di arena. Ledakan. Di tengah suara dentuman tersebut, gelombang udara meledak. Seluruh ruangan tampak hancur. Bayangan tinju besar muncul. Bayangan tinju ini seperti gunung, menekan yin Tian hanya dalam sekejap mata. Auranya sangat mengesankan, dan aura pembunuhnya mengguncang langit. Sembilan raja ginseng dan roh api yang mengamuk, dua harta karun tertinggi ini, telah membuat beberapa orang kehilangan akal sehatnya. Kamu mendekati kematian. Melihat sosok itu berlari ke arahnya, wajah yin Tian menjadi gelap. Sejak kapan giliran klan Silver Moon yang terprovokasi oleh kucing dan anjing? Sejak kapan dia, yin Tian, perlu diberi pelajaran? Di tengah auman kemarahannya, aura yin Tian meledak. Aura pembunuhnya meledak. Saat ini, sepertinya dia akan melepaskan semua keluhannya. Udara di lapangan langsung membeku. Saat ini, banyak orang yang melongo. Mata mereka berbinar dengan cahaya yang rumit. Beberapa bahkan berbangga atas kemalangannya. Kamu mendekati kematian. Namun, di tengah sikap semua orang, suara sedingin Esther dengar hampir pada saat yin Tian hendak menyerang. Ledakan. Di tengah raungan kemarahan, suara ledakan meledak. Bayangan tinju yang tampaknya tak tertandingi itu meledak di saat berikutnya. Terlebih lagi, pada saat ini, serangan dengan aura yang begitu agung tidak dapat menahannya sama sekali. Bang, bang, bang. Saat bayangan tinju itu meledak, serangkaian benturan teredam terdengar di tengah angin kencang dan gelombang udara yang tak terbatas. Ah! Jeritan yang menyayat hati terdengar. Darah berceceran, daging dan darah berceceran. Bang! Di tengah suara ledakan yang tumpul, daging dan darah berceceran ke segala arah. Merasa. Melihat pemandangan ini, semua orang yang hadir mau tidak mau menghirup udara dingin. Mata semua orang membelalak. Wuss! Saat angin dingin bersiul, semua orang terdiam. Teguk! Samar-samar terdengar suara seseorang menelan ludahnya. Mata semua orang terfokus pada sosok di lapangan. Di tengah angin dingin, di tengah hujan darah, sesosok tubuh berdiri dengan gagah. Yin Hao! Ya Tuhan! Yin Hao menyerang. Itu adalah ahli tahap mahir matahari murni. Dia benar-benar terbunuh dalam sekejap. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk minum secangkir teh, kerumunan pun heboh. Itu benar. Saat itu juga, bukankah Yin Hao yang bertindak? Hanya dengan satu serangan, Yin Hao telah membunuh sosok yang menyerang Yin Tian. Bahkan daging dan darah sosok itu bercecaran di mana-mana, tidak meninggalkan tulang, dan bahkan jiwanya pun hancur. Semua ini terjadi dalam sekejap mata. Terlalu cepat. Terlalu ganas. Kekuatan yang sangat kuat. Setelah menelan seteguk air liur dengan keras, ekspresi semua orang menjadi ketakutan. Yin Hao! Kebanggaan surga dari seratus tahun yang lalu kini menjadi lebih kuat. Seberapa kuat sebenarnya dia? Tidak ada yang tahu. Bahkan Yin Tian, yang berdiri di belakang, mau tidak mau melebarkan matanya. Bahkan Yin Tian tidak dapat melihat kekuatan Yin Hao. Orang tua yang menyerang memiliki kekuatan ahli tahap mahir matahari murni, dan dia bahkan telah mengembangkan kekuatan emas langit. Dengan kekuatan seperti itu, dia tidak hanya hancur dalam satu serangan, tapi dia juga terbunuh. Dia tidak punya kekuatan untuk melawan sama sekali. Hati Yin Tian dipenuhi dengan keterkejutan. Yin Hao! Saat ini, sosoknya seperti gunung megah yang menjulang tinggi di depan semua orang. Kesunyian! Pada saat ini, ada keheningan yang mematikan di lapangan. Keluarga Silvermonku, sejak kapan kamu berhak memberitahu kami apa yang harus kami lakukan? Jika ada yang tidak puas, silakan datang. Saya, Yin Hao, ingin melihat kekuatan seperti apa yang Anda miliki untuk memberitahu keluarga Silvermon saya apa yang harus dilakukan. Jika ada yang tidak percaya pada keluarga Silvermon saya, silakan mencari hantian dan manusianya. Akhirnya, setelah keheningan seperti kematian berlanjut selama waktu yang tidak diketahui, ekspresi Yin Hao menjadi sedingin es saat dia mengalihkan pandangannya ke semua orang yang hadir dan mendengus dingin. Nada suaranya dingin dan tegas, tidak menyisakan keraguan. Matanya sangat tajam saat ini, seperti pisau tajam yang menembus hati semua orang. Merasakan niat membunuh yang kental dan niat bertarung dari Yin Hao, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Lapangan itu sunyi senyap. 2298. Fiuh! Sementara semua orang di jebakan maut terdiam, benar-benar terintimidasi oleh kekuatan Yin Hao, di sisi lain, Wang Chen dan hantian muncul di padang rumput klan Silvermon. Menghembuskan nafas dalam-dalam, keduanya saling memandang dengan cemas. Hampir saja. Melihat Wang Chen, hantian berkata dengan rasa takut yang masih ada. Lima hari telah berlalu. Selama lima hari ini, setelah hantian dan Wang Chen meninggalkan jebakan maut, mereka berlari menuju inti mata laut. Mereka bahkan harus melintasi wilayah klan Silvermon. Waktu yang paling berbahaya adalah dua hari yang lalu, ketika mereka menggunakan kemampuan Raja Pengobatan untuk melintasi tanah. Namun, keduanya hampir ketahuan. Di wilayah klan Silvermon, kekuatan jiwa ilahi yang kuat tampaknya telah merasakan bahaya dan memindai beberapa ribu meter di bawah tanah. Jika bukan karena formasi Wang Chen dan penghalang Raja Pengobatan, dan jika Raja Pengobatan tidak menggunakan teknik esensi darahnya untuk membawa wang Chen dan hantian menjauh dari kekuatan jiwa ilahi itu, keduanya akan terekspos. Jika mereka terungkap pada saat itu, konsekuensinya tidak terbayangkan. Selama hari ini, wang Chen dan hantian terus-menerus merasakan kekuatan jiwa ilahi memindai mereka. Sepertinya seseorang telah merasakan keberadaan mereka. Untungnya, setelah beberapa putaran dan belokan, keduanya akhirnya melewati wilayah klan Silvermoon setelah mengalami bahaya yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, mereka akhirnya meninggalkan wilayah klan Silvermoon dan selangkah lebih dekat ke mata laut. Jika kamu dan aku berusaha sekuat tenaga, kita bisa mencapai inti mata laut dalam waktu kurang dari tiga hari. Mengambil nafas dalam-dalam, hantian melanjutkan. Oke, kalau begitu mari kita pergi ke inti mata laut secepatnya. Mendengar kata-kata hantian, wang Chen mengangguk. Selama waktu yang mereka habiskan di mata laut, wang Chen sepenuhnya merasa bahwa kekuatannya tidak cukup. Ini adalah dunia di mana para ahli berdiri dalam jumlah besar. Keinginan wang Chen akan kekuatan tidak pernah sekuat ini. Meskipun mereka berada di padang rumput tak terbatas saat ini, wang Chen sudah bisa merasakan aura kuat kayu vitalitas di tempat ini. Namun, wang Chen tidak berniat tinggal lama di sini. Mungkin, untuk wang Chen saat ini, yang dia butuhkan adalah meningkatkan kekuatannya lebih cepat. Berkultivasi di padang rumput ini. Dibandingkan dengan benua langit yang mendalam, kecepatan mereka entah berapa kali lebih cepat. Namun, jumlahnya masih terlalu sedikit. Wang Chen harus lebih cepat. Inti dari mata laut, hanya tempat itu yang memenuhi persyaratan wang Chen. Oleh karena itu, wang Chen memilih untuk menyerah pada tempat ini. Lebih penting lagi, ada alasan lain. Tempat ini terlalu dekat dengan klan Silvermoon. Jika dia berkultivasi di sini, dia mungkin menghadapi bahaya kapan saja. Mereka harus menjauh dari keluarga Silvermoon. Bahkan wang Chen dan hantian harus menjauh dari mata laut. Hanya dengan memasuki inti mata laut barulah mereka memiliki kesempatan untuk meninggalkannya. Itu juga alasan mengapa wang Chen terburu-buru. Dengan pemikiran seperti itu, wang Chen dan hantian tidak ragu-ragu lagi, berlari menuju inti mata laut. Astaga, astaga. Tidak lama setelah wang Chen dan hantian meninggalkan padang rumput ini, sesosok tubuh muncul. Mereka tidak ada di sini lagi. Melihat padang rumput yang kosong, sosok itu mengerutkan kening. Itu hantian dan aura manusia itu. Aku tidak akan melupakannya. Sesaat kemudian, setelah merenung sejenak, sosok itu mengerutkan kening. Manusia, hantian, aku, Yin San, tidak akan pernah melupakan auramu meskipun aku mati. Rasa sakit yang kau berikan padaku, akanku balas sepuluh kali lipat, seratus kali lipat. Aku sendiri yang akan membunuhmu. Kemudian, sosok itu mengatupkan giginya dan mendengus dingin. Itu benar, bukankah Yin San yang muncul di sini? Sejak dia dikalahkan di pegunungan Silver Moon dan hampir terbunuh, hati Yin San dipenuhi dengan kebencian. Manusia terkutuk itu dan hantian terkutuk itu. Yin San benci karena dia tidak bisa memotong mereka menjadi jutaan keping. Kekalahan telak itu tidak hanya hampir merenggut nyawanya, tapi juga menyebabkan Silver Mountain kehilangan seluruh wajahnya. Setelah kembali ke keluarganya, dia dihukum berat. Semua itu telah menjadi iblis dalam diri Yin San. Kali ini, dia ingin memasuki jebakan maut untuk bergabung dalam perburuan hantian dan manusia itu. Namun pihak keluarga tidak mengizinkannya pergi ke sana. Jadi, Yin San hanya bisa tinggal di keluarga. Namun, sehari sebelumnya, nenek moyang keluarga itu merasakan aura melewati uratna di keluarga Bulan Perak. Saat itu, keluarga Silver Moon telah melancarkan pencarian besar-besaran. Sayangnya, mereka tidak berhasil. Namun, Yin San telah menemukan sesuatu yang lain. Secara tidak sengaja, dia merasakan aura familiar. Aura yang tidak akan pernah dia lupakan. Aura manusia itu dan hantian. Namun, Yin San tidak memberi tahu keluarganya. Selama ini, Yin San hampir dilupakan dalam keluarga. Dia telah menerima banyak hukuman. Hal itu membuat Yin San menaruh dendam. Dia ingin membunuh manusia itu dan hantian sendiri. Dia ingin mengambil Raja Ginseng Sembilan Akar dan Roh Api yang mengamuk. Dia ingin memberi tahu keluarga betapa salahnya mereka. Dia ingin orang-orang yang menghukumnya tahu betapa salahnya mereka. Yin San penuh percaya diri. Beberapa bulan yang lalu, jika dia tidak ceroboh, bagaimana dia bisa disergap oleh manusia itu dan hantian. Hari ini, dia tidak akan memberi kesempatan pada hantian dan manusia itu. Dengan pemikiran ini, Silver Mountain menangkap jejak aura yang sangat kecil itu, dan dengan bantuan harta yang dia peroleh dari keluarganya, dia mengejar sampai ke padang rumput ini. Saat ini, berdiri di padang rumput, Yin San menarik nafas dalam-dalam, matanya dingin. Melihat kekejauhan, dia tersenyum tipis. Dengan lampu gelasir di tanganku, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri dariku. Melihat lampu gelasir di tangannya, Yin San tersenyum. Benda ini adalah warisan dari nenek moyang keluarga Silver Moon. Hari ini, Yin San meminjamnya. Dengan item ini, persepsi Yin San menjadi lebih dari seratus kali lebih kuat, atau bahkan seribu kali lebih kuat. Dia bisa merasakan aura manusia di area ini. Mungkin, dengan item ini, Yin San tidak sebaik Yin Hao dalam melacak. Namun, dengan item ini, Yin San memiliki kesempatan untuk mengejar Wang Chen dan hantian. Apalagi saat ini. Memikirkan hal itu, Yin San tersenyum tipis. Pergelangan tangannya bergetar, dan setetes darah jatuh ke dalam lampu gelasir. Itu adalah darah hantian. Hari itu, darah hantian secara tidak sengaja jatuh ke tubuh Yin San. Selama setetes darah ini memasuki lampu gelasir, dia tidak akan khawatir tidak dapat menemukan hantian dalam jarak seribu mil. Dengan lampu gelasir, Yin San yakin dia bisa menyusul Wang Chen dan hantian. Pergi. Memikirkan hal itu, sosok Yin San melintas, berlari menjauh. Segera, padang rumput sekali lagi menjadi kosong. Ya Tuhan, manusia itu dan hantian lolos dari jebakan maut. Bunuh manusia itu dan hantian. Temukan raja ginseng dan roh api yang mengamuk. Raja ginseng itu milikku. Aku tidak akan melewatkan roh api yang mengamuk. Saat Wang Chen dan hantian berlari dengan ganas menuju inti mata laut, badai lain muncul di mata laut. Berita bahwa Wang Chen dan hantian telah meninggalkan jebakan maut menyapu seluruh mata laut seperti angin kencang. Tidak diketahui berapa banyak ahli yang menjadi gila lagi. Terutama para ahli yang belum memasuki jebakan maut. Karena mereka mengembangkan lima elemen, mereka tidak mendapat keuntungan apapun dalam jebakan maut. Mereka hanya bisa memukul dada dan menghentakkan kaki. Namun, kesempatan mereka telah tiba hari ini. Manusia dan hantian telah meninggalkan jebakan maut. Ini memberi mereka kesempatan. Ketika berita itu menyebar, banyak orang mulai mengambil tindakan. Banyak orang mulai mengejar mereka dari segala arah. Mereka mengikuti wilayah keluarga Silvermoon, mencari kemana-mana. Semua orang tahu bahwa hantian dan manusia telah lolos dari jebakan maut dan memasuki wilayah keluarga Silvermoon. Tentu saja, keduanya tidak bisa tinggal di wilayah keluarga Silvermoon. Mereka harus meninggalkan wilayah keluarga Silvermoon. Dengan demikian, banyak ahli dari berbagai kekuatan berkumpul di sekitar wilayah keluarga Silvermoon. Orang-orang itu seperti jaring surgawi, tersebar di sekitar wilayah keluarga Silvermoon untuk mencari manusia. Para ahli, keluarga besar, dan kekuatan besar bergandengan tangan sekali lagi untuk mencari. Mata laut dipenuhi kebisingan dan kegembiraan. Di antara mereka, ada banyak orang yang memelototi Yin Hao. Berita kembalinya Yin Hao tidak kalah dengan berita tentang manusia dan hantian. Selama Yin Hao ada di sana, mereka tidak perlu khawatir menemukan manusia dan hantian. Oleh karena itu, dalam kurun waktu beberapa hari, entah berapa banyak orang yang memperhatikan Yin Hao. Setiap gerakan Yin Hao sepertinya mempengaruhi hati orang-orang. Astaga, astaga! Angin menderu-deru. Sementara seluruh mata laut menjadi hiru pikuk, Wang Chen dan hantian tidak mempedulikannya. Bagi mereka, hal terpenting adalah memasuki inti mata laut. Mungkin, semua orang di dunia tahu bahwa Wang Chen dan hantian telah berusaha keras untuk keluar dari zona bahaya. Namun, tidak banyak orang yang dapat membayangkan bahwa Wang Chen dan hantian telah menggunakan waktu singkat untuk keluar dari wilayah keluarga Silver Moon. Mereka bahkan telah mencapai tepi inti mata laut. Perlu dicatat bahwa inti mata laut adalah tempat yang paling menarik perhatian. Alasannya adalah karena ada banyak petani yang berkultivasi atau mencari pertemuan kebetulan di sini sepanjang tahun. Selain itu, anggota keluarga dan pasukan berkumpul di sini untuk mengumpulkan inti kristal. Wang Chen dan hantian datang langsung ke sini. Sulit untuk dibayangkan. Bagi banyak orang, tindakan seperti itu tidak ada bedanya dengan masuk ke dalam jebakan. Dalam pikiran mereka, Wang Chen dan hantian harus menemukan tempat yang aman untuk bersembunyi dan bercocok tanam. Itu adalah pilihan terbaik. Namun, Wang Chen dan hantian telah melakukan itu. Mereka telah sampai pada inti mata laut. Karena banyak orang tidak dapat menebaknya, hal itu memberi Wang Chen dan hantian lebih banyak peluang. Tiga hari kemudian, Wang Chen dan hantian muncul di atas danau yang luas. Udara dingin yang naik membuat tempat ini terlihat seperti negeri dongeng. Inilah kesan pertama Wang Chen saat tiba di sini. Danau sedingin es ini adalah inti mata laut. Inti mata laut. Melihat ke arah danau, Wang Chen akhirnya tersenyum lebar yang sudah lama tidak dia lihat. Setelah meninggalkan zona bahaya, Wang Chen dan hantian akhirnya mencapai tempat ini setelah delapan hari berlari. Itu menakutkan tapi tidak berbahaya. Perjalanan mereka begitu mulus hingga tak terbayangkan. Pada saat ini, Wang Chen menghela nafas lega. Haha, ya, inti mata laut. Kami aman untuk saat ini. Sekarang, tidak banyak orang yang bisa membayangkan kita bisa mencapai tempat ini. Mendengar perkataan Wang Chen, hantian menghela nafas lega. Ketegangannya selama beberapa hari terakhir sepertinya akhirnya meredah pada saat ini. Setelah beberapa hari sibuk, mereka akhirnya bisa beristirahat sejenak. Mata laut mencari mereka kemana-mana. Namun, berapa banyak orang yang bisa membayangkan bahwa mereka akan datang ke mata laut, tempat yang dianggap paling kecil kemungkinannya untuk mereka datangi. Tempat paling berbahaya. Memikirkan hal ini, hantian tersenyum. Haha, ya, Anda aman karena Anda akan jatuh ke dalam kedamaian abadi. Begitu seseorang meninggal, semua bahaya akan teratasi. Namun, saat Wang Chen dan hantian menghembuskan nafas, sebuah suara dingin muncul. Sesaat kemudian, sesosok tubuh perlahan berjalan di depan mereka berdua. Senyuman dingin terlihat di sudut mulutnya. 2299 Yin San, itu kamu. Suara dan kata-kata yang tiba-tiba membuat Wang Chen dan hantian mengubah raut wajah mereka. Itu benar, bukankah orang yang muncul di sini adalah Silver Mountain? Wang Chen dan hantian mengira mereka aman. Namun, mereka tidak menyangka Yin San telah menunggu mereka di sini. Melihat Yin San berdiri di sana, Wang Chen dan hantian bergidik. Pada saat ini, hati mereka berdua tiba-tiba menegang. Mereka bahkan menahan nafas. Yin San mengejar mereka sampai ke sini. Hal ini membuat Wang Chen dan hantian merasakan ancaman besar. Hahaha, human, hantian. Pada akhirnya, tidak ada satupun dari kalian yang bisa lepas dari telapak tanganku. Hari ini adalah hari kematianmu. Melihat Wang Chen dan hantian, yang wajahnya berubah drastis, Yin San tertawa gembira. Dia telah berhasil. Setelah beberapa hari mengejar, dia akhirnya melihat hantian dan manusia itu. Dengan menggunakan lampu kaca di tangannya, indra tajam Yin San mendeteksi bahwa Wang Chen dan hantian akan mencapai inti mata. Sejujurnya, penemuan ini membuat Yin San sangat tercengang saat itu. Sama seperti yang lainnya, Yin San berpikir bahwa manusia dan hantian akan menemukan tempat yang aman untuk bersembunyi. Siapa sangka mereka akan sampai ke inti mata, tempat paling berbahaya? Trik yang brilian, skema yang luar biasa. Pada saat itu, Yin San hanya bisa menghela nafas dengan emosi. Jika dia tidak memiliki lampu kaca, dia tidak akan bisa mengejar manusia dan hantian. Ketika Silver Mountain menyadari hal ini, dia mencibir lebih keras. Dia telah memimpin, sampai ke inti mata dan menunggu. Dia sedang menunggu manusia dan hantian masuk ke dalam perangkapnya. Faktanya, Yin San telah melakukan hal yang benar. Dia telah menunggu manusia dan hantian. Sekarang, dia ingin membunuh manusia dan hantian di tempat ini. B. Asteris Jingan Mendengar perkataan Yin San, hantian tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk ketika dia melihat Yin San berdiri di sisinya. Hatinya yang tadinya santai, kini terasa berat. Mungkin bukan Yin San yang paling dikhawatirkan oleh hantian. Itu bukanlah hal yang paling dikhawatirkan oleh Wang Chen. Mereka paling mengkhawatirkan para ahli lainnya. Apakah klan Silver Moon mengirim lebih banyak ahli ke sini? Bagaimana dengan keluarga dan pasukan lainnya? Semua ini membuat hantian dan Wang Chen tegang. Kamu pikir kamu bisa membunuh kami sendirian? Namun, setelah beberapa pengamatan, sudut mulut Wang Chen membentuk senyuman dingin. Dia menyipitkan matanya, menatap Silver Mountain, dan bertanya dengan dingin. Pengamatan ini mengejutkan Wang Chen. Itu karena Wang Chen tidak menemui ahli lain selama pengamatannya. Faktanya, banyak ahli yang seharusnya ada di Inti Siai telah menghilang tanpa jejak. Apakah mereka mengejar dia dan hantian? Silver Mountain adalah satu-satunya yang datang ke sini. Wang Chen mau tidak mau merasa terkejut. Pada saat yang sama, penemuan ini juga membuat hati Wang Chen perlahan rileks. Gunung perak sendirian, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Sendiri, he he, aku sendiri sudah cukup untuk membunuh kalian semua. Nak, pergilah ke neraka. Raja Ginseng dan roh api yang mengamuk adalah milikku. Dengan pemikiran itu, Yin San meraum marah, mengambil lampu glasir. Sosoknya melintas, langsung berlari menuju Wang Chen dan hantian. Saat ini, Yin San tidak ingin membuang waktu. Manusia, hantian. Dua orang yang ingin dibunuh Yin San bahkan dalam mimpinya muncul di hadapannya. Bagaimana Yin San bisa memberi mereka kesempatan? Dia harus membunuh mereka berdua. Saat ini, tidak hanya Wang Chen dan hantian yang khawatir. Bagaimana mungkin Yin San tidak khawatir? Dia ingin membunuh Wang Chen dan hantian sendirian. Dia ingin memonopoli Raja Ginseng dan roh api yang mengamuk. Jika dia menarik terlalu banyak orang, segalanya akan berubah. Untungnya, tempat mereka berdua muncul adalah kawasan paling terpencil dan sepi di tengah mata laut. Ini adalah kesempatan bagus bagi Yin San. Dia harus menyelesaikan pertempuran dengan cepat dan membunuh kedua bajingan itu secepat mungkin. Inilah yang diinginkan Yin San saat ini. Suosh-suosh. Dengan pemikiran itu, sosok Yin San melintas, berlari menuju Wang Chen dan hantian. Bagus. Melihat siluet Yin San berlari mendekat, Wang Chen dan hantian menunjukkan senyuman tipis. Yin San sendirian. Jika itu terjadi dua bulan lalu, mungkin Wang Chen dan hantian akan takut. Tapi sekarang, Wang Chen dan hantian tidak takut sama sekali. Belum lama ini, Wang Chen hampir membunuh Yin San. Dan sekarang, dia bisa melakukannya lagi. Aula petapa sembilan surga. Dengan pemikiran itu, Wang Chen tidak ragu-ragu lagi, tangannya dengan cepat membentuk segel. Bas. Saat Wang Chen dengan cepat membentuk segel jimat, seluruh ruangan bergetar di saat berikutnya. Waktu dan ruang berputar. Sebelum Yin San bisa menguasai dirinya, Wang Chen telah langsung melepaskan Aula Sage sembilan surga. Ini adalah medan perang yang ideal. Hanya dengan bertarung di sini dia dapat memastikan keselamatannya semaksimal mungkin dan mengurangi kemungkinan ditemukan sebanyak mungkin. Domen luar angkasa. Melihat ruang di sekelilingnya berputar dan berubah, Yin San, yang baru saja memasuki Aula Sage sembilan surga, berhenti. Rupanya, kecepatan Wang Chen berada di luar imajinasinya. B asteris jingan. Domen luar angkasa. Terus, saya akan membunuh kamu. Namun, setelah kebingungan beberapa saat, Yin San mendengus dingin. Domen luar angkasa. Tentu saja itu adalah trik yang bagus. Namun, dalam menghadapi kekuasaan absolut, semua metode tidak ada gunanya. Yin San masih yakin bisa membunuh Wang Chen dan Hantian. Ledakan. Di tengah auman amarahnya, Yin San langsung meninju. Bagus. Melihat tinju Yin San datang, Hantian meraum dan berlari ke depan sebelum Wang Chen sempat bereaksi. Ledakan. Hantian mengirimkan kedua telapak tangannya, mengerahkan kekuatan bintang dan kekuatan bumi yang tak ada habisnya untuk melawan. Astaga. Angin menderu-deru. Di luar mata laut, energi yang ditransfer melalui inti mata sangatlah kuat. Seluruh Aula Sage 9 Surga mulai bergetar. Retak. Retak. Pada saat itu, lapisan baju besi mengembun di tubuh Hantian. Astaga. Di tengah energi yang menakutkan, ruang Aula Sage 9 Surga sepertinya runtuh. Merusak. Di tengah suara gemuruh, telapak tangan Hantian bertabrakan dengan tinju Yin San. Gemuruh. Gelombang udara besar-besaran meledak. Udara sepertinya terkoyak. Pada saat ini, di bawah pengaruh yang mengerikan, seluruh ruangan tampak menjadi padat. Retakan menyebar dengan cepat ke segala arah. Retakan tak berujung itu seperti jaring laba-laba, menutupi seluruh Aula Sage 9 Surga. Di bawah pengaruh energi yang tak ada habisnya, Hantian dan Yin San berhenti sejenak. Retak. Retak. Begitu banyak retakan muncul di armor Hantian. Di bawah pengaruh energi yang menakutkan, armor tempur yang terkondensasi dari tanah tebal dipenuhi debu, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Wajah Hantian memerah saat ini. Kemampuan Yin San tidak bisa dianggap remeh. Ah, pergilah. Kedua belah pihak menemui jalan buntu. Merasakan kekuatan Hantian yang luar biasa, wajah Yin San menjadi lebih tidak sedap dipandang. Kilatan kegilaan muncul di matanya saat Yin San berteriak. Ledakan. Bersamaan dengan raungan mara ini, sebuah suara terdengar. Di tengah suara gemuruh, gelombang udara yang menakutkan meledak satu demi satu. Boom, boom, boom. Pada saat ini, gelombang ledakan dahsyat meledak tanpa henti. Astaga. Akhirnya, di bawah letusan energi yang menakutkan, sosok Hantian berhenti. Sesaat kemudian, dia memuntahkan setegup darah. Desir. Saat dia memuntahkan darah, wajah Hantian memucat. Astaga. Angin menderu-deru. Bunyi, bunyi, bunyi. Setelah sosoknya berhenti sejenak, Hantian mundur. Darah menetes dari sudut mulutnya. Rupanya, dia mengalami luka serius. Meskipun kekuatannya meningkat pesat. Namun, tampaknya Hantian sendiri tidak dapat menahan kekuatan Gunung Perak. Namun, meski begitu, kali ini masih jauh lebih baik dari pertemuan sebelumnya. Setidaknya, Hantian tidak lagi berdaya. Setidaknya kali ini, Hantian telah mencapai sesuatu. Bunyi, bunyi, bunyi. Karena saat Hantian mundur, Yin San juga mundur lima atau enam langkah. Butir-butir keringat mengalir di dahi Yin San. Memantapkan dirinya, melihat Hantian di kejauhan, wajah Yin San menjadi lebih ganas. Harum, aku tidak menyangka kekuatanmu meningkat pesat. Pada saat ini, Yin San diam-diam terkejut. Setelah waktu singkat, kekuatan Hantian meningkat pesat. Bagaimana mungkin orang tidak takut? Bagaimanapun, itu tidak cukup. Hari ini, aku ingin kamu mati. Kemudian, wajah Yin San menjadi gila, meraung marah. Membunuh. Dia harus membunuh orang sialan di depannya ini. Setelah waktu yang singkat, Hantian telah berkembang pesat. Jika dia terus tumbuh, betapa menakutkannya dia. Pada saat itu, apakah dia punya kesempatan untuk membunuh anak ini? Yin San memiliki perasaan yang kuat di hatinya. Perasaan kuat ini memberitahu Yin San bahwa jika dia tidak membunuh kedua orang ini hari ini, dia pasti akan mati di tangan mereka di masa depan. Krisis hebat ini membuat niat membunuh Yin San semakin menebal. Membunuh. Dengan pemikiran itu, Yin San menghentakkan kakinya, menerkam Hantian sekali lagi. Formasi arahat. Namun, kali ini, sebelum Yin San dapat mencapai Hantian, Wang Chen mengambil tindakan. Sebelumnya, ketika Silver Mountain dan Hantian bertarung, Wang Chen telah mempertahankan kuil sage sembilan surga di depannya. Dia juga sedang menunggu kesempatan. Saat ini, kesempatan datang. Saat Yin San melangkah ke area yang dipilih Wang Chen, Wang Chen memanggil para arahat dan mengatur formasi arahat. Astaga! Saat segel Wang Chen terbentuk, sosok para arahat berlari keluar satu per satu. Dalam sekejap mata, sosok arahat mengelilingi Yin San. Gemuruh. Ledakan bergema, dan konfrontasi dimulai dalam sekejap mata. Bunyi, bunyi, bunyi. Karena dampaknya, Yin San harus menghentikan langkahnya. Sayap perak. Yang mulia perak. Melihat dua sosok familiar yang muncul di arahat arai, mata Silver Mountain membelalak. Pupil matanya tiba-tiba mengerut. Kilatan ketakutan muncul di wajahnya. Bagaimana mungkin? Yin San tidak percaya, wajahnya penuh ketakutan. Sayap perak. Yang mulia perak. Dua orang yang sangat dibenci Yin San sehingga dia tidak bisa membunuh, dua orang yang seharusnya sudah mati, telah muncul di sini saat ini. Untuk sesaat, pikiran Yin San kacau. Ledakan. Namun, saat Yin San masih sok, hantian telah muncul. Dengan suara yang menggelegar, sosok Silver Mountain berhenti sejenak sebelum dia dikirim terbang dengan kejam. PT UI. Yin San memuntahkan setegup darah, wajahnya pucat. Dia terluka parah. Sementara Yin San terkejut melihat sayap perak dan yang mulia perak, hantian memanfaatkan kesempatan itu. Dua ribu tiga ratus. Gemuruh. Suara dentuman itu tak henti-hentinya. Beberapa sosok saling terkait dan berkelebat. Pada saat ini, pertempuran telah memasuki tahap yang sangat intens. Hantian menggunakan kekuatannya yang luar biasa untuk menjerat Silver Mountain. Meskipun hantian berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dalam pertempuran, lalu kenapa? Hantian tidak terpaksa mundur. Itu karena beberapa arhat terus membantunya. Secara khusus, inkarnasi arhat sayap perak menunjukkan kekuatan bertarungnya yang luar biasa. Dalam formasi arhat, kerjasama para arhat ini telah mencapai tingkat yang sempurna. Setiap kedipan sosok dan setiap serangan sangat cepat dan kejam. Sekalipun para arhat terus-menerus diledakan, terus kenapa? Wang Chen telah menyapu energi suci untuk menekannya. Di bawah tekanan energi suci, kekuatan gunung perak terus-menerus ditekan. Dalam keadaan seperti itu, situasinya berangsur-angsur berbalik. Ah, B start. Merasakan penindasan energi suci, kekuatannya terus-menerus ditahan, dan energi eksternal terus mengalir ke dalam tubuhnya, Silver Mountain menjadi gila saat ini. Seolah-olah dia memiliki kekuatan seluruh tubuh, tetapi dia tidak bisa mengerahkannya. Seolah-olah orang dewasa berkelahi dengan seorang anak kecil, tetapi tangan dan kakinya terikat dan dia tidak bisa menamparkan anak itu. Pertarungan yang seharusnya bisa berakhir dengan mudah, tiba-tiba menemui jalan buntu, yang membuat Silver Mountain menjadi gila. Menghadapi para arhat dari sayap perak dan supremasi perak, yang terus-menerus menyerang dan muncul serta menghilang secara tak terduga, Silver Mountain sangat kesal. Keadaan pikirannya terus-menerus dihancurkan. Dalam keadaan seperti itu, hantian secara bertahap menyingkirkan kesulitannya dan menemui jalan buntu dengan Silver Mountain. Kuali Langit dan Bumi Di tengah kebuntuan tersebut, raungan kemarahan akhirnya terdengar. Astaga, astaga! Terdengar suara tajam mengoyak udara, disertai hembusan angin. Astaga! Sungai kekacauan primordial yang mengerikan telah lahir. Kekuatan api mengamuk dan kekuatan kayu kehidupan menyatu, menghasilkan kekuatan api mengamuk kayu kehidupan. Dalam sekejap, energi Wang Chen meledak hingga ekstrim. Perlu dicatat bahwa kekuatan api mengamuk Wang Chen telah menyelesaikan transformasinya. Bahkan jika kekuatan kayu kehidupan belum menyelesaikan transformasinya, terus kenapa? Kekuatan kayu kehidupan hanya ada untuk mendukungnya. Transformasi kekuatan api mengamuk sudah cukup. Ini cukup untuk membuat kekuatan Wang Chen meroket. Sekarang, ketika Wang Chen menampilkan energi ini, ditambah dengan jiwa macan putih yang kuat, tubuh tempering bintang, delapan gerbang tersembunyi dalam, bakat garis darah, dan api amukan rosevins, kombinasi dari semua ini sudah cukup bagi Wang Chen untuk dengan mudah menghadapi energi biasa. Pakar tahap lanjut yang murni. Meskipun dia adalah eksistensi seperti yinsan, di bawah keterikatan hantian, serangan Wang Chen sudah cukup untuk menghadapinya. Asteris produk, asteris. Sungai kekacauan kini menjadi sungai api yang mengamuk. Api yang berkobar mampu menahan fisik klan Silvermoon. Sungai tak terbatas berubah menjadi naga api, dan dalam sekejap mata, ia tiba di depan gunung perak. Bajingan, merusak. Silver Mountain, yang terjerat oleh hantian, tidak memiliki kesempatan untuk menghindari naga api yang datang. Para arhat di sekitarnya memblokir semua rute pelarian Silver Mountain. Menghadapi pemandangan ini, Silver Mountain hampir menjadi gila dan meraung marah. Merusak. Di tengah suara gemuruh, cahaya biru bermekaran. Kekuatan mengerikan dari induk air berfluktuasi. Dalam sekejap mata, cahaya biru berubah menjadi air terjun, langsung menghadapkan naga api. Ledakan. 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 Kedua energi yang terjerat hanya dalam sekejap mata, menghancurkan bumi. Semburan ledakan muncul satu demi satu. Angin liar menyapu. Pada saat ini, seluruh Aulas Age 9 surga berada di ambang kehancuran. Jika hantian tidak menarik diri untuk menstabilkannya, Aulas Age 9 surga akan berada dalam bahaya akibat serangan ini. Ledakan. Setelah tabrakan yang tidak diketahui jumlahnya, ketika kedua energi terjerat dan seimbang, Wang Chen akhirnya tiba. Universe Kauldron menekan seperti gunung raksasa. Lampu merah meledak. Seluruh dunia telah berubah menjadi dunia api yang berkobar. Hanya dalam sekejap mata, kobaran api menyelimuti cahaya biru. Kemudian, Universe Kauldron menerobos masuk. Seluruh dunia berguncang. Seperti bintang yang meledak, cahaya ekstrim pun meledak. Tidak. Saat cahayanya meledak, serangkaian jeritan menyedihkan terdengar di tengah suara gemuruh yang tak ada habisnya. Ledakan. Angin liar menari dengan suara yang menggelegar. Di tengah gelombang ki yang tak terbatas dan naga api yang meledak, sesosok tubuh mundur secara eksplosif. Pada saat ini, darah mewarnai separuh langit menjadi merah. Daging dan darah yang tak terbatas terkoyak. Jeritan yang memekakkan telinga itu memekakkan telinga. Ledakan. Sosok itu terlempar ratusan meter jauhnya sebelum jatuh ke tanah. Wajahnya berkerut. Saat ini, Yin San tidak bisa berhenti melolong. Itu benar. Orang yang dikirim terbang adalah Silver Mountain. Saat dia terjerat dengan hantian, Yin San hampir mengabaikan keberadaan Wang Chen. Namun, kali ini berbeda dari yang terakhir kali. Terakhir kali, dia mengabaikan Wang Chen dan terluka parah karena dia ceroboh. Tapi kali ini. Kali ini tidak disengaja. Itu karena dia tidak bisa memperhatikan gerakan Wang Chen. Kali ini, kekuatan hantian berada di luar imajinasi Yin San. Apalagi dengan bantuan para arhat, hantian seperti ikan di air. Dan Yin San. Di bawah kurungan para arhat dan penindasan energi suci, dia tidak bisa lepas dari serangan hantian. Karena itu, dia memberi kesempatan pada Wang Chen. Karena itu, di bawah serangan kuat Wang Chen, Yin San tidak punya banyak waktu untuk bersiap atau melawan. Saat ini, Yin San terluka parah. Di tengah teriakannya, separuh tubuh Yin San diledakan. Penindasan energi suci. Setelah mengirim Yin San terbang dengan satu gerakan, Wang Chen tidak memberinya kesempatan untuk bernapas. Tangannya dengan cepat membentuk segel. Gemuruh. Pada saat ini, energi suci yang tak terbatas dengan gila-gilaan menekan Yin San. Energi suci yang kental ini sepertinya telah terwujud, bergemuruh tanpa henti. Energi suci yang melonjak mendatangkan malapetaka, berubah menjadi lautan energi yang sangat deras. Ark. Di bawah tekanan energi suci, wajah Yin San berubah dengan ganas. Serangkaian raungan marah terdengar, diikuti oleh serangkaian raungan. Tubuhnya yang terluka parah berjuang keras, darah menetes kemana-mana. Energi suci yang kental sepertinya telah terwujud menjadi rantai, mengikat Yin San dan menekannya. Jika Yin San dapat mematahkan lapisan penindasan ini. Pada saat ini, ketakutan yang tak ada habisnya menyebar di hati Yin San. Dia bahkan mulai menyesal. Dia menyesal mengejarnya sendirian. Hingga saat ini dia mulai merasa takut. Namun, semuanya sudah terlambat. Gemuruh. Ledakan terus terjadi tanpa henti. Yin San berjuang mati-matian. Namun, setiap kali dia berjuang, dia ditekan. Di bawah tekanan energi suci, kekuatan Yin San telah sangat melemah. Mungkin, sejak dia memasuki Aula Suci Sembilan Surga, dia pasti akan gagal. Setiap kali Yin San hendak mengeluarkan energi suci, para arahat muncul. Hantian tidak ragu-ragu untuk mengambil tindakan. Penghalang yang terus-menerus membuat Yin San tidak punya kesempatan untuk keluar dari pengepungan energi suci. Perlahan, energi Yin San menjadi semakin lemah. Perlahan, mata Yin San menjadi bingung. Tidak-tidak. Kenangan di benaknya terus memudar, yang membuat Yin San sangat ketakutan. Dia tahu apa yang ingin dilakukan manusia. Boneka. Silver Wing dan Silver Referen adalah boneka. Dan dia harus menjadi salah satu dari mereka. Tidak. Raungan yang menyayat hati datang. Yin San tidak bisa menerimanya. Bagaimana dia bisa bersedia menjadi boneka? Perlu dicatat bahwa Yin San adalah seorang tetua dari keluarga Silver Moon, sebuah eksistensi dengan prestise yang tak tertandingi. Bagaimana dia bisa menjadi boneka manusia? Dia tidak bisa menerimanya. Namun, kengganan semacam ini juga sangat tidak berdaya. Saat ingatannya memudar, energi di tubuhnya menjadi semakin berkurang. Lambat laun, aura menjijikan itu memenuhi tubuh Yin San. Berbaring di tanah, Yin San terengah-engah. Saat ini, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Matanya terbuka lebar, dan matanya dipenuhi urat merah. Pada saat ini, Yin San bahkan memikirkan kematian. Sayangnya, apakah Wang Chen akan memberinya kesempatan untuk mati? Yin San. Wang Chen tidak akan melepaskan arhat yang begitu kuat. Di bawah energi suci, Yin San bahkan tidak memiliki kemampuan untuk bunuh diri. Dia hanya bisa melihat tubuhnya dengan putus asa, tidak lagi di bawah kendalinya. Dia hanya bisa menghadapi memudarnya ingatannya karena ketakutan. Dia hanya bisa secara pasif menerima informasi asing yang dituangkan secara paksa ke dalam dirinya. Informasi itu memberitahu Yin San bahwa mulai sekarang, tempat ini akan menjadi rumahnya. Mulai sekarang, dia akan bertarung sampai mati demi tuannya. Ah! Pemikiran seperti itu membuatnya panik dan putus asa. Silver Mountain meraung marah. Sayangnya, semua ini sia-sia. Pada akhirnya, awan Yin San menjadi semakin lemah. Sampai dia tidak bisa mengeluarkan suara apapun. Saat ingatannya tentang tempat ini menghilang, yang tersisa di benak Silver Mountain hanyalah penyesalan. Kenapa dia harus serakah? Kenapa dia harus dibutakan oleh kebencian? Kenapa dia mencuri piala glasir dan mengejarnya sampai ke sini? Jika bukan karena itu, bagaimana dia bisa terjerumus ke dalam situasi seperti itu? Sayangnya, penyesalan sudah terlambat. Meskipun ada obat penyesalan di dunia ini, Yin San tidak sempat meminumnya. Itu karena bagian terakhir dari ingatannya telah sepenuhnya memudar. Suara mendesing. Saat angin kencang melanda, yang tersisa di Aula Suci Sembilan Surga hanyalah pemandangan yang damai. Terselubung dalam cahaya kemasan yang tak terbatas, Aula Sagi Sembilan Surga bergetar dan menjadi semakin kokoh. Di langit terdengar suara bahasa San Sekerta. Saat ini, Yin San berdiri di depan Wang Chen dengan wajah penuh aura suci. Ekspresinya kaku, tapi juga sangat tulus. Arhat kembali. Baru pada saat inilah Wang Chen menghela nafas lega. Melihat Yin San, dia akhirnya menghilangkan sisa kekhawatiran terakhir di hatinya. Kesuksesan. Itu lebih mulus dari yang dia bayangkan. Jelas sekali, di tempat berbahaya ini, peningkatan kekuatan emas surgawi telah meningkatkan kekuatan Wang Chen di semua aspek. Apa yang dia tingkatkan bukan hanya kekuatan emas surgawi. Terima kasih telah menonton!